Pendekar wanita penyebar bunga jilid 11. Hamba itu bersangsi, tapi ia toh menyahuti. Siau, Siau Kong Tia, minggat. Boko Kong kaget bukan main, sakut hatinya. Ia mempunyai cuma dua putera-puteri itu, sekarang dua-dua anak itu buron. Lalu Kong Kong memperlihatkan romen kaget dan heran. Kenapa Siau Kong Tia minggat? Dia menanya. Dia toh tidak berbuat salah, bukan? Ah, tentulah itu disebabkan pendidikan keras dari Kong Tia. Kong Kong menenangkan diri tetapi punggungnya mandi keringat. Ia lantas mengikuti salatan. Katanya. Sudah ku katakan, anak itu bandel, sekarang kembali dia menerbitkan gara-gara, sungguh memalukan. Bagaimana sebenarnya? Cong He turut menanya. Dia sengaja memancing, untuk melihat pangeran ini menyebut urusan Seng Hong Bimau atau tidak. Tapi Kok Kong dengan gusar sekali berseru. Dia tidak suka belajar. Sekarang tentu dia membulos melihat pesta tengloleng. Memang biasanya anak-anak gemar memain. Lalu Kong Kong menghibur. Sebenarnya ia mengejek. Anak itu memang bandel sekali. Kata Kok Kong pula. Umpama dalam urusan pendirian Seng Hong Bimau itu, dia telah berbuat tidak selayaknya. Itulah perbuatan orang tolol. Malaikat kota malaikat tidak berarti, kenapa dia memasang Nihio dan mengangguk-angguk di depan patungnya? Bukankah itu memalukan? Hanya aku dengar patung malaikat kota itu beda dari yang lainnya. Chong Hai mengatakan. Siapa tahu dari mana dia dapatkan boneka itu? Kata Kok Kong. Benar-benar dia membuat aku malu. Besok aku perintah orang membongkar kuil itu dan bakar bonekanya, kemudian aku nanti cari dia untuk dihajar. Sekarang si Taikam memperlihatkan senyumnya. Pasti Siow Kong tiap kena orang bujuki maka ia membangun kuil dan menghormati malaikat kota. Katanya, aku minta baiklah Kong tiap jangan hukum dia, asal boneka itu dihajar 300 rotan, sesudah itu baru dibakar. Dengan begitu tidaklah penduduk tolol kena dilagui lagi. Memang, Chong Hai campur bicara pula. Boneka itu mesti dihajar hancur lebur dulu baru dibakar menjadi abu. Belum berhenti suaranya Chong Koan ini, di situ muncul seorang nona. Sangat gesit gerak-geriknya si nona, dia datang tanpa ketahuan lagi. Boa Chong lihat orang mengenakan pakaian yang biasa dipakai putrinya, orang lebih muda 2 tahun dari putrinya itu, sedang tadinya ia menyangka budaknya. Nona ini cantik sekali, melebihkan putrinya sendiri. Yang mengherankan, nona ini nampak agung dan keren, cuma keningnya lancip, seperti dia lagi murka. Dengan sepasang merah, tajam, nona itu menyapu para hadirin. Kalau lain orang heran, Chong Hai terkejut. Dia kenali Ie Sincu yang diakurung di liang jebakan yang terisi air. Kenapa nona ini bisa keluar pula dengan selamat? Saking heran, dia jadi tidak berani sembarang bergerak. Sunyi sekali itu waktu. Kau siapa? Bokong tia tanya akhirnya. Ayahku dijunjung berlaksa rakyat, dihormati bagaikan malaikat. Berkata Sincu dengan berani, suaranya dingin. Dan kamu-kamu makhluk apa maka kamu hendak membakar patung ayahku? Semua orang heran dan kaget, Kokong bahkan berjingkrak. Apa kau bilang? Tanyanya. Aku bilang aku larang kamu merusak patung ayahku. Jawab Sincu nyaring. Siapakah ayahmu? Kokong menanya pula. Ayahku ialah we e kok tai haksu merangkap pengpohus yang sia i e kiam. Si Nona menjawab terus terang. Muka bokong pucat bagaikan mayat. Kau ngaco belo. Membentak Cong Hei. Bekuk siluman ini. Kau benar tidak tahu langit tinggi dan bumi tebal. Bokong pun membentak. Bagaimana kau berani mengaku menjadi anaknya penghianat? Mustahil puteraku membuat patung ayahmu. Kau ngaco belo. Lekas pergi keluar bokokong. Yang khawatir sekali si Nona benar-benar ada puterinya i e kiam. Kalau ia menawan dan memeriksa. Pengakuannya Nona itu mungkin nanti meremlet-remlet puteranya. Dari itu ia mengusirnya. Supaya orang lekas pergi. Pun dengan begitu diam-diam ia seperti menunjuki jalan lolos untuk Nona itu. Yang Cong Hei tahu pasti orang ada puteranya i e kiam. Tetapi malang kepada mukanya orang bangsawan itu. Ia tidak berani bertindak sembrono. Sincu sebaliknya seperti mengerti maksud orang bangsawan itu. Ia tidak memperdulikan bahwa ia dituduh memalsu. Demikian dengan alisnya yang lantik bangun berdiri. Ia berkata dengan nyaring. Ayahku memela kerajaan Beng. Dia sangat setia. Dengan mempunyai ayah semacam itu, aku justru mesti bangga sekali. Maka kenapa aku mesti malu mengakui ialah ayahku? Beda adalah kamu, yang tidak menggubris penderitaan rakyat, yang cuma pandai bermuka-muka kepada raja. Sebenarnya malu kamu terhadap ayahku itu. Bocong membungkam. Ia memang menghargakan i e kiam dan kata-kata si Nona ini sangat menusuk hatinya yang agung. Sekalipun yang conghei dan koncok-koncoknya, wajah mereka menjadi pucat. Hektometer. Sincu memperdengarkan pula suaranya. Sebenarnya kamu semua yang hadir di sini, siapakah di antara kamu yang tidak mengetahui, bahwa patung Senghong itu patung ayahku? Nah, kamu lihatlah surat ini. Si Nona mengeluarkan surat rahasia dari Ong Tinlem untuk keraja, ia serahkan itu pada bokokong. Muka Tinlem menjadi pucat sekali, tubuhnya bergerak bangun. Mungkin dia hendak merampas pulang suratnya itu. Berbareng dengan gerakannya itu, satu bayangan berkelebat kepadanya, lalu tubuhnya roboh terguling. Sebab Sincu sudah rabuh kakinya, setelah mana, dengan pedang terhunus, si Nona berdiri di samping bokokong, sembari bersenyum mewah, dia menanya. Berani kamu mencegah bokokong membaca surat ini? Hang Giam Tojin dan Yang Cong Hei dapat melayani Nona berkelahi tetapi kata-kata orang sudah mempengaruhi mereka hingga mereka mesti berdiam saja. Maka di saat itu, suasana menjadi sangat tegang. Rata-rata orang melirik atau mengawasi bokokong. Cepat sekali orang bangsawan itu membaca surat Tong Tinlem, ia kaget tercampur murka. Baru sekarang ia mengetahui sikap raja terhadapnya, bahwa Ong Hu Chiang inilah matematraja untuk mengawasi tindak tanduknya. Ia murka karena Tinlem secara diam-diam hendak mencelakakan padanya. Tapi ia adalah seorang yang banyak pengalamannya, lekas sekali ia dapat menenangkan diri, hingga ia tidak kentarakan rasa hatinya itu. Dengan tawar ia kata pada Tinlem. Ong Hu Chiang Kun, coba kau lihat surat ini. Ada orang yang telah memalsukan tulisanmu dan menulis ngaco belu. Sungguh gila. Lega hati Tinlem dan Cong Hei mendengar perkataan pangeran ini. Teranglah si pangeran masih memberi muka. Maka juga perwira itu, yang telah merayap bangun, berkata dengan nyaring. Kong Tia, terima kasih untuk kepercayaanmu terhadapku. Surat itu boleh tak usah dibaca lagi, baik robek saja. Tentulah ini siluman wanita cilik yang telah memalsu tulisanku, yang tidak keruan-ruan menerbitkan gelombang. Aku percaya di belakang dia mesti ada penganjurnya, maka itu tolong Kong Tia menyelidikinya. Juga perwira ini hendak melindungi Boko Kong sekalian yang menolong mukanya sendiri, maka itu ia damperat Sincu sebagai siluman, tidak berani ia menunjuksi nona sebagai puterinya Iekiam. Sincu Gusar bukan main, ia tertawa dingin, sikapnya sangat mengejek. Benar, perkara ini harus dicari tahu. Kata Kong Ya kemudian pelahan-lahan. Tapi inilah kata-kata yang ditunggu-tunggu Yang Cong Hei. Maka dia sudah lantas lompat ke depan. Perempuan siluman, lekas kau mengaku. Ia membentak. Siapakah penganjurmu? Tapi itu bukan bentakan belaka, bentakan diikuti sambaran dasyat. Sincu sudah nekat, ia sudah bersedia. Atas datangnya serangan itu, pedangnya berkelebat, tiga potong bunga emasnya pun menyambar. Hang Giam Tojin lompat mencelat ke depan Cong Hei, tangan bajunya yang gerombongan dikebaskan. Maka juga ketiga bunga emas itu kena ia masuki ke dalam tangan bajunya itu. Ia tertawa dan berkata. Sungguh ilmu pedang yang bagus. Dengan dua batang sumpitnya ia menjepit pedang si nona itu, dibawa ke arah meja, dengan begitu pedang itu nancap di meja itu. Sincu kaget dan mendongkol, ia kerahkan tenaganya untuk mencabut pedangnya itu. Si imam mempertahankan, ia menekan, maka sia-sia saja percobaan si nona, pedangnya itu tidak dapat dicabut. Inilah menandakan tenaga dalam yang hebat dari imam itu. Siluman perempuan, kau bukalah matamu. Berkata si imam, yang tidak mau lantas turun tangan terlebih jauh. Ia tertawa lebar. Kau menyerah atau tidak? Lekas kau bilang, siapa itu yang berdiri di belakangmu? Sincu tidak menjawab, sebaliknya jawaban datang dari luar, dalam rupa tertawa yang nyaring dan panjang, seumpama kata mengaluhnya naga. Atau menerumnya harimau. Suara mana seperti mengaung di kuping orang. Mendengar itu, Hong Giam Tojin terkesiap hatinya. Segera juga terlihat orang yang terdengar suara tertawanya itu. Dialah seorang mahasiswa. Sembari bertindak maju, dia bersenandung. Seribu martil selaksa gempur, keluar dari dalam gunung, apinya yang berkobar membakar bukan buatan hebatnya. Tulang terbakar, tubuh hancur lebur, tak dibuat takut, asal dapat meninggalkan nama putih bersih di dalam dunia ini. Itulah bunyinya salah sebuah syair paling terkenal dari Ie Kiam, yang telah dinyanyikan di seluruh negeri, tetapi di bawah senandung mahasiswa itu, bukan main bekerjanya pengaruhnya, hingga membuat orang malu sendirinya dan jerih hatinya. Kau siapa? Hong Giam menegur. Si mahasiswa tertawa. Aku ialah orang di belakang layar yang kau tengah mencari tahu. Jawabnya tenang. Tanpa merasa, imam itu membuatnya kendor jepitan sumpitnya, maka juga sincu segera dapat menarik pulang pedangnya. Ia pun sudah lantas berseru. Suhul. Mahasiswa itu bukan lain orang daripada orang yang namanya Kesehor di empat penjuru lautan, yang kau merimba persilatan mengakuinya sebagai ahli pedang nomor satu di kolong langit ini, ialah Tio Tan Hong. Inilah di luar dugaan siapa juga, maka sunyilah di sekitar situ, umpama jarum jatuh, mungkin suaranya dapat terdengar nyata. Air mukanya kokokong lantas berubah, ia mengangkat tangannya memberi hormat. Tio Sinshe datang, ada apakah pengajaranmu? Dia bertanya. Aku datang karena mendengar kabar kau hendak menegur Kong Cu. Sahut Tan Hong yang dipanggil Sinshe itu guru, sedang dengan Kong Cu ia maksudkan puterannya si orang bangsawan. Turut pengelihatanku, perbuatannya itu membuat patungnya Iek Yam adalah tepat sekali. Laginya, akulah yang menyuruh Kong Cu membuatnya, dari itu sekarang sengaja aku datang untuk memohonkan ampun, Jika lau Kong Tia hendak menegurnya, baiklah Kong Tia tegur aku. Sinshe bergurau. Kata bokokong tertawa. Lalu lekas-lekas ya kata pada si taikam si lau. Inilah Tio Sinshe yang pernah menjadi gurunya anakku. Benar tak lebih dari satu bulan Tio Sinshe mengajar tetapi kepandainya aku sangat mengaguminya. Tio Sinshe ini paling gemar bergurau, dari itu haraplah lau Kong Kong Sudi memaklumkannya. Baru sekarang Sinshe mengerti kenapa di kamarnya nona bok ada tergantung figura tulisan gurunya itu, kiranya gurunya itu juga menjadi gurunya Sia Wak Kong Tia. Ia tertawa dalam hatinya untuk kejenakaannya guru ini. Memang, ketika Tan Hong lewat di kunbeng ini, kebetulan ia lihat bok lin yang bagus bakatnya, ia suka bocah itu, dengan sendirinya ia ajukan diri sebagai guru, ia ambil orang sebagai calon murid. Ia tahu tentang keruatan di antara pemerintah dan suku bangsa pek dari tali, dengan mengambil bok lin sebagai murid, ia mengandung sesuatu maksud. Bokok Kong sendiri tidak ketahui, guru putranya itu adalah Tio Tan Hong yang kenamaan itu, ia cuma ketahui orang terpelajar dan halus budi pekertinya. Cuma satu bulan Tan Hong berdiam sama muridnya itu, ia pergi dengan tergesa-gesa, hingga bok Kong Tia menyayanginya. Kong Tia mengenali Tan Hong setelah yang Chong Hai tunjukkan dia gambar orang. Mulanya ia kaget dan merasa sulit. Ia bersangsi untuk mengakui Tan Hong itu, sebaliknya, untuk menyangkal, ia juga tidak berani, sebab ia khawatir Tan Hong nanti tertawan Chong Hai dan anaknya pastilah akan termet-termet. Untuk sementara, ia mengambil putusan akan menghitungi dulu hal Tan Hong itu. Ia mengharap-harap Tan Hong tidak akan memperkenalkan diri, dengan begitu ia percaya Chong Hai tentu akan memandang kepada mukanya. Di luar dugaannya, sekarang Tan Hong munculkan dirinya. Tan Hong menyentil dengan jari tangannya, matanya melirik ke arah si orang kebiri. Lau Kong Kong. Tegurnya. Semenjak kita berpisahan, apakah kau ada banyak baik? Kota Kun Beng bagaikan musim semi seluruh tahun, di sini meminum arak sambil memandangi seng bunga, sungguh menarik hati, beda seperti langit dengan bumi dengan negara Owe yang banyak saljunya. Orang kebiri Shilau ini memanglah si Taikam yang tempoh hari Kaisar Kietin ditahan di Tobokpo adat bersama Kaisarnya itu, maka bersama-sama rajanya pernah ia merasai penderitaan di negara asing. Itu juga sebabnya kenapa dia sekarang dapat kepercayaannya Kietin. Tentu sekali ia kenal baik si mahasiswa. Sebenarnya apakah maksudmu, Tiosin Sih? Dia bertanya. Seri Baginda pelupaan, aku tidak sangka Kong Kong pelupaan juga. Berkata Tan Hong. Lau Kong Kong, kalau nanti kau pulang ke kota raja, tolong kau tanya Seri Baginda, ia masih ingat atau tidak pemilanganku terhadapnya tempoh kita masih berada di negara Watshu. Aku maksudkan itu jubah kulit Rasuri. Mungkin Seri Baginda sudah membuang jubah itu. Selama Kietin dalam penjara, Tan Hong pernah menjenguknya dan ia dihadiahkan baju kulit itu untuk melawan hawa dingin. Ketika baju dipersembahkan, Lau Kai Kam melihatnya sendiri, dia menjadi saksi utama. Sekarang, mendengar perkataannya Tan Hong, dia bungkam. Ah, Tiosin Sih sudah mabuk. Berkata Bok Kong Tia, yang masih hendak bersandiwara. Tan Hong mengangkat satu cawan besar, ia menenggak isinya, terus ia tertawa. Di dalam lisa onya, Hut Goan menyesali diri, siapa tahu, dunia melupai segala apa, cuma sendirilah yang tetap sadar. Katanya melenggak. Haha, aku khawatir, yang mabuk itu bukannya aku hanya Seri Baginda sendiri begitu pun kamu sekalian. Kata-kata ini membuatnya orang kaget, hingga muka mereka berubah, tetapi Tan Hong sendiri, dia tetap tenang-tenang saja. Dia bicara secara wajar sekali. Katanya pula. Aku khawatir Seri Baginda dan Lau Kongkong telah melupakan semua-mua. Sebenarnya peristiwa lama itu tak selayaknya ditimbulkan pula akan tetapi menyebutkan itu pula sungguh besar fadahnya. Aku ingat dahulu hari itu tak kala Seri Baginda mengutusin conggoan bersama aku menyambut Seri Baginda pulang ke negeri, Itu waktu Seri Baginda telah mengangkat sumpah bahwa asal dia dapat kembali naik di atas takhta, ingin dia menjadi kaisar bijaksana seperti kaisar-kaisar Giau dan San. Maka sungguh tidak disangka sekali, Seri Baginda mendapatkan kembali takhtanya belum 10 hari, dia sudah lantas menghukum mati pada Ieku Kuo. Orang yang dengan sendirinya menggempur tembok besar, siapa berani tanggung dia tidak akan mengalami penderitaan yang kedua kali ditobok po. Tidakkah dengan begitu dia membuatnya dingin hatinya menteri-menteri setia serta orang-orang gagah perkasa? Haha, bokokong, bukannya aku bergurau. Siaokong Tia telah membangun kuil menghormati Ieku Kuo, tentang itu bukanlah aku yang merencanakan, itu disebabkan dia telah mendengar ceritaku tentang riwayat Ieku Kuo itu, dia menjadi sangat ketarik hatinya, dia membuatnya itu. Cobalah kamu menanya dirimu sendiri, orang setia dan besar nyali sebagai Ieku Kuo itu, menteri besar yang membangun negara, setelah dia menutup mata, tak tepatkah dia menjadi malaikat? Maka jikalau kamu berani membongkar kuilnya dan merusak patungnya, yang hendak dibakar, aku khawatir sekali, langit dan bumi nanti tak dapat menempatkanmu dan manusia dan malaikat-malaikat bakal bergusar karenanya. Hatinya bokong Tia berdebaran, kaki tangannya bergemetaran. Hebat kata-kata itu, yang membuatnya cemas hatinya. Di sebelah itu, semangatnya pun terbangun sendirinya. Memang, perbuatannya raja menghukum mati kepada Iekyam sudah mien datang ain penasaran dan gusarnya semua menteri setia, cumalah mereka tidak berdaya. Maka kata-katanya Tan Hong ini seperti mewakilkan mereka mengutarakan penasarannya yang terpendam itu. Selang sekian lama barulah lau kongkong dapat menetapkan hatinya. Kata-kata menghasut. Gerutunya. Bokokong pun berkata. Lekas pimpin Tiosin sekeluar, tolongi dia supaya diperiksa kesehatannya oleh tabib. Tan Hong bersenyum mewah. Ya, kata-kata menghasut. Katanya nyaring. Ketaui olahmu, jikalau sekarang ini kamu tidak mengijankan aku mengucapkan kata-kataku, maka siapa berani menyentuh tubuhku sekali saja, jangan menyesalkan aku apabila aku tidak memandang-mandang lagi. Tapi Hong Giam Tojin gusar. Kau makhluk apa? Tegurnya. Berani kau kurang ajar disini? Kau sendiri makhluk apa? Tan Hong balik menegur. Dia tertawa lebar. Raja sendiri tidak nanti berani menegurku secara begini. Kau berani berlaku kurang ajar? Aku Tio Tan Hong, tidak pernah aku mengubah si dan namaku. Sekarang, mau apa kau bokokong kaget sekali mendengar orang memperkenalkan diri, mukanya menjadi sangat pucat. Celaka, celaka. Ia mengeluh dalam hatinya. Selagi Raja Muda ini bingung bukan main. Yang Cong Hai sebaliknya tertawa berkaka. Yang Cong Koan, kenapa kau tertawa? Tanya bokokong tia heran, hatinya cemas. Hawa hari ini buruk, mungkin Tio Sin Sehe ini terganggu urat syarafnya. Kata orang yang ditanya. Tio Tan Hong itu bersama-sama aku adalah dua di antara keempat ahli pedang terbesar di jaman ini, bagaimana hebat ilmu kepandainya. Tapi Sin Sehe ini adalah cuma seorang mahasiswa yang lemah gemulai. Haha bagaimana dia berani aku diri sebagai Tio Tan Hong? Tidakkah ini sangat lucu? Sengaja Cong Hai berkata begini. Ia tahu siapa Tan Hong tetapi ia menelak bokong ia, hendak ia membantu melindungi orang bangsawan ini. Jadi perbuatannya itu sama dengan perbuatan bokong ia melindungi Sin Cu. Tan Hong berpaling kepada Cong Koan itu, matanya dibuka lebar. Kaukah yang Cong Hai? Tanyanya tertawa dingin. Memang ialah yang taijin Cong Koan dari istana. Bokokong mendahului menjawab. Aku tidak peduli Cong Koan bukan Cong Koan. Kata Tan Hong keras. Yang Cong Hai, hendak aku tanya kau, siapa gelarkan kau Kiam Kek? Kiam Kek. Ialah ahli pedang. Cong Hai termasuk satu di antara empat Kiam Kek terbesar. Ah, sahut Cong Koan itu. Itulah gelaran yang diberikan kaum Kang Ho yang melihat meta padaku. Tio Sing Sehe, pertanyaan ini barulah pantas kalau dimajukan oleh Tio Tan Hong. Tan Hong tertawa lebar. Tidak salah. Katanya. Aku justru hendak menanyakan, kau ada mempunyai kepandayan apa? Apakah kau tepat untuk direndengkan denganku sebagai salah satu dari empat Kiam Kek terbesar? Haha, aku lihat kaulah si Kiam Kek tetiron. Kau masih hendak memalsukan dirimu Tio Tan Hong? Menegaskan Cong Hai. Ia tidak takut. Ia lawan ejekan dengan ejekan. Baiklah. Karena kau mengaku dirimu Tio Tan Hong, kau mesti memperlihatkan satu atau dua jurus kepandayan silatmu dengan pedang. Tidak salah. Hong Giam Tojin menimbrung. Jikalau kau dapat mengalahkan pedang di tanganku barulah suka aku mengakui kau sebagai Tio Tan Hong. Imam ini membantui keponakan muridnya itu mengejek. Haha, jangan repot, jangan repot. Tan Hong tertawa. Ia ada sabar luar biasa hingga ia tidak mempanajakan. Aku mesti mengajar adat dulu kepada ini Kiam Kek tetiron si manusia tidak tahu malu. Yang Cong Hai, jikalau kau bisa melayani aku sepuluh jurus banyaknya, aku nanti membiarkan kau dipandang sebagai salah satu Kiam Kek terbesar. Cong Hai tidak takut. Ia mengandalkan kepada paman gurunya itu, yang ada bersama dengannya, cuma ia menyesal, siasatnya gagal. Sebenarnya ia ingin paman gurunya itu yang segera turun tangan, siapa tahu, Tan Hong desak ia hingga di pojok. Mau atau tidak, ia berkhawatir juga. Tapi ia dapat menungkuli diri. Biarnya Tio Tan Hong sangat lihai, mustahil aku tidak dapat melayani ia selama sepuluh jurus. Maka ia menebalkan kulitnya. Baiklah. Sahutnya. Silahkan Sins He yang turun tangan lebih dulu. Sins He adalah guru sekolah di Istana Kokong ini, aku pun paling menghormati anak sekolah, karena Sins He mempunyai kegembiraanmu, suka aku menemaninya. Hanya hendak aku menegaskan, batas kita adalah batas saling tol saja, supaya kita tak usah menyebabkan hati Kong Tia menjadi tidak aman. Chong He seperti mengalah, ia seperti tetap memandang orang adalah guru sekolah yang terhormat. Sedang sebenarnya ia mencoba untuk mengikat persahabatan. Sudah, jangan ngoceh saja. Tan Hong membentak. Hunuslah pedangmu. Chong He sudah lantas menghunus pedang muja, ia lompat ke gelanggang. Sins He segera menghunus juga pedangnya, pedang Cheng Beng Kiam, untuk diangsurkan kepada gurunya. Suhu, pedangmu. Katanya. Guru itu tertawa. Untuk melayani binatang ini perlu apa menggunai pedang? Sahutnya. Ia bertindak ke tepi pengempang di mana ada beberapa pohon yang liu, dari sebatang cabangnya yang meroyot turun, ia potes satu tangkai, kemudian ia balik kembali, tindakannya tenang. Yang Toa Chong Koan, inilah ketikannya yang paling baik untuk kau mengangkat namamu. Ia berkata. Sekarang ia menyebut-nyebut pangkat orang. Asal kau dapat melayani cabang yang liuku ini sepuluh jurus, pastilah sudah kau dapat menduduki terus tempatmu sebagai salah satu dari empat kiam kek terbesar. Semua hadirin terperanjat saking heran, dan semua pahlawannya Bokokong mementang lebar-lebar meti mereka. Umumnya mereka mendapat kesan Tio Tan Hong terlalu jumawa. Bokokong tidak tenang hatinya karena ia melihat wajahnya yang cong hai seperti diliputi hawa pembunuhan, tangannya yang memegang pedang bergerak-gerak bergemetaran. Ia berpikir. Bukankah Tio Tan Hong lagi hendak mengantarkan jiwanya? Ia merasa berkasihan terhadap guru putranya itu. Tapi ia tetap membungkam. Karena cong hai hendak melindungi padanya, ia anggap biarlah ia tidak campur bicara lagi. Ketika itu kedua jago sudah berdiri berhadapan, Tan Hong angkat cabang yang liunya dengan apa ia mengebuti debu di pakaiannya. Sin cu, kau tolongi aku menghitung. Kata ia pada muridnya itu. Ia bicara sambil tertawa. Perhatikan tiga jurusku beruntun ini. Kata pula Tang Hong. Yang pertama ialah memecah bunga mengebut yang liu satu, mengarah pundakmu kiri dan kanan. Yang kedua ialah fang ia memukul tambur, untuk mengarah tenggorokanmu. Yang ketiga ialah biang lalap putih menutupi matahari, langsung menikam dadamu. Sembari berkata-kata itu, seperti guru lagi mengajarkan muridnya, Tan Hong mulai penyerangannya dengan menggunai cabang pohon yang liu. Cong hai mendongkol bukan main. Biar bagaimana, untuk belasan tahun ia telah menerima baik gelaran salah satu empat kiamkek besar. Pula ia adalah congkaan dari istana kaisar. Tapi sekarang ia dipandang tak metu oleh Tan Hong. Maka kegusarannya membuat ia melupakan ceri hatinya. Walaupun Tan Hong mencekal cengbeng kiam, ia masih tidak takut, hendak ia mengadu jiwa, apapula sekarang orang memegang hanya sebatang yang liu. Mendadak ia menggeraki pedangnya, dengan jurusnya membiak mega untuk mengendalikan kilat. Menggetar dan berbunyi pedangnya itu disebabkan bekerjanya tenaga dalamnya. Cuma luarnya saja, dalamnya tak terisi. Kata Tan Hong tertawa, dan ia tidak menggeraki kakinya untuk menyingkir dari tikaman yang nampaknya sangat dasyat itu. Ia melainkan menggeser sedikit tubuhnya, hingga ujung pedang lewat di tempat yang kosong. Selagi tubuhnya menggeser, tangannya tidak berdiam saja, cabang yang liu diangkat, dipakai menikam ke depan, ke arah muka si penyerang. Aneh cabang yang lemas itu, karena dikerahkan, lantas menjadi lempang dan kaku dan juga mengasih dengar suara keras. Yang Cong Hei kaget tidak kepalang, mau atau tidak, ia berkelit mundur. Untuk pertama kali ia merasakan lihainya lawan ini. Jurus yang pertama. Sincu berteriak, nyaring tapi halus. Dia pun mengasih dengar tertawa yang empuk. Cong Hei mundur sambil menangkis, habis itu ia memperbaiki dirinya. Segera ia didesak, datanglah jurus yang kedua. Ia menjadi repot sekali, lagi-lagi ia berkelit. Belum sempat ia membalas, datang pula jurus yang ketiga. Dan Sincu saban-saban membacakan itu dengan keras. Biar bagaimana, Cong Koan ini ada satu jago. Di jurus ketiga itu, habis membela diri. Ia mencoba membalas menyerang. Ia tetap ada muridnya satu guru yang lihai, tidak terlalu gampang untuk merobohkan dia. Menghindarkan diri dari penyerangan pembalasan itu, Tan Hang tidak berkelit, ia hanya menyingkirkan ujung pedang lawan dengan mengetuk belakang pedang orang hingga Cong Hei merasakan telapak tangannya tergetar dan sakit, pedangnya pun terpental, syukur tidak sampai terlepas dari cekalannya. Kali ini boleh juga, kata Tan Hang sambil tertawa. Melainkan penjagaannya, walaupun rapat tetapi masih ada lowongannya, maka ini tak dapat disebut jurus yang lihai. Sekarang kau lihatlah lanjutannya tiga jurusku lagi. Ketika itu Sincu sudah menghitung hingga jurus yang kelima. Perhatikan tiga jurusku beruntun ini. Berkata pula Tan Hang. Yang pertama ialah memecah bunga mengebut yang liu, mengarah pundakmu kiri dan kanan. Yang kedua ialah fang ia memukul tambur, unuk mengarah tenggorokanmu. Yang ketiga ialah biang lalap putih menutupi matahari, langsung menikam dadamu. Sembari berkata-kata itu, seperti guru lagi mengajarkan muridnya, Tan Hang mulai dengan penyerangannya. Chong Hei boleh merasa beruntung yang ia telah diberi petunjuk dulu. Serangan yang pertama dapat ia halau, begitu pun yang kedua. Ia menggunakan tipu silat secara main-main membagi emas. Dan tapalan pintu besi. Untuk ini ia menggunakan kecepatan dan tenaganya yang besar. Untuk yang ketiga, karena tidak dapat memikirkan jalan lain, ia menggunakan tipu silat kilat dan guntur saling menyambar. Inilah serangannya yang terhebat, dengan maksudnya membabat putus senjata cabang yang liu di tangan lawan itu. Untuk ini ia bersedia bersama-sama rugi andai kata lawan dapat menggunakan siasat lain. Xin Chu pun dengan beruntun menyebutkannya. Keenam. Ketujuh. Kedelapan. Ah, sayang, sayang. Coba Su Hu tidak menyebutkannya lebih dulu, pasti dia tidak dapat menyambutinya. Sekarang tinggal dua jurus lagi, maka kalau Yang Cong Hai berlaku nekat, tidak nanti dia dapat dirobohkan dalam sepuluh jurus. Selagi nona ini melamun, mendadak ia berhenti dengan kaget. Tiba-tiba saja ia mendengar suara sangat keras, dari terdobraknya jendela, di mana terlihat melayangnya satu tubuh manusia, kaca jendela pecah hancur, air rempang berbunyi berdeburan, airnya munkrat ke segala penjuru. Sebab tubuh Cong Kuan dari istana yang besar itu telah tercebur, mandi di pengempang itu. Dengan menggunakan pukulannya kilat dan guntur saling menyambar. Yang Cong Hai sudah mengerahkan tenaganya sepenuhnya. Di luar dugaannya, ia menyabet tempat kosong. Kabang yang liul lawan seperti lenyap tidak keruan paran. Atau tahu-tahu tubuhnya terlibat cabang itu, lalu terangkat, kemudian di luar segala kesadarannya, tubuhnya itu terlempar, mendobrak jendela, terus nyemplung di air. Tan Hang lantas tertawa. Dapat melepas dapat menarik, itu namanya mendekati tahu. Ia berkata. Begitu juga ilmu silat. Eh, Sin Chu, jurus ini jurus yang keberapa? Jurus yang ke-9. Sahut Sin Chu setelah ia mengeluarkan napas lega. Sungguh-sungguh ia tidak menyangka. Tan Hang menghampirkan jendela, untuk berkata. Yang Cong Hai, kau dengar. Semenjak hari ini dan seterusnya, aku melarang kau menyebut lagi dirimu Kiam Kek yang terbesar. Hang Giam To Jin merasakan tubuhnya dingin tidak keruan, tetapi ia majukan dirinya. Ia berlompat. Mari aku belajar kenal dengan Hian Kie Kiam Hoat. Ia berkata. Ia melihat kehebatan orang tetapi ia penasaran. Bahkan segera ia menggunakan sepasang sumpit di tangannya untuk menjepit cabang yang liu di tangan Tan Hang itu. Hang Giam ini ada Sute, yaitu adik seperguruan, dari Chie Seng Chu. Dipadu umurnya dengan Hian Kie Itsu, ia ada terlebih muda 20 tahun, akan tetapi berbicara tentang tingkat atau derajat, dia seimbang sama Hian Kie Itsu itu, maka dipadu dengan Tan Hang, ia lebih tinggi 2 tingkat, karenanya, malu ia melawan orang dari tingkat lebih muda dengan menggunai pedang. Bahwa ia telah menggunai sepasang sumpit, itu pun karena ia ingin menguji tenaga dalam dari orang Sute Tio ini. Tan Hang tertawa. Yang muda tidak maju, yang tua muncul. Katanya menggoda. Ia menggeraki tubuhnya, ia menggeser cabang yang liunya. Hang Giam To Jin menyangka orang hendak menyingkirkan diri, ia menjepit pula, untuk mana ia mengerahkan tenaganya. Justeru itu, Tan Hang berseru. Tukarlah dengan pedang. Sin Chu tidak melihat, tipu apa yang gurunya gunakan, tahu-tahu ia tampak sepasang sumpit di tangannya Hang Giam sudah terlepas dari tangannya dan mencelat keluar jendela, jatuh di empang. Tenaga dalam dari Tan Hang seimbang dengan tenaga dalam dari si imam, kalau ia toh dapat mempermainkan imam itu, inilah disebabkan setelah pertempurannya sama Yang Chong Hei. Ia dapat mengenal baik ilmu silatnya lawan ini dan kebetulan saja, si lawan tembrang, maka ia menggunai cacat orang itu untuk keuntungannya. Ketika itu Chong Hei sudah merayap naik dari empang, pakaiannya kuyuk basah. Ia menghampirkan paman gurunya untuk segera mengangsurkan pedangnya. Ia kata, Tanda petik, Susyok, silahkan pakai pedang ini. Bahwa Chong Hei hebat, itu telah terbukti. Walaupun ia terlempar dan tercebur, pedangnya tak lepas dari cekalannya itu. Jikalau ia ada orang lain, entah kemana sudah terbangnya senjatanya itu. Chong Hei berdiri menyeringai. Ia telah menganggap derajatnya sudah tinggi sekali, sudah semenjak beberapa tahun ini ia tidak pernah menggunai pedang, Maka adalah di luar dugaannya, sepasang sumpitnya kena diterbangkan orang malah orang yang tingkat derajatnya jauh terlebih rendah itu. Silahkan menggunai pedang, Susyok. Chong Hei berkata pula. Walaupun ia mengasih dengar rejekan hektometer. Imam ini toh menyambuti pedang keponakan muridnya itu. Ketika ia mengawasi kepada Tan Hong, ia dapatkan orang tengah menggunai cabang yang liunnya mengebuti pakaiannya, sikapnya tenang sekali. Ia menjadi mendongkol, ia merasakan kulit mukanya panas. Tan Hong, kau menukarlah dengan pedang. Katanya. Inilah yang pertama kali si imam menyebut nama Tan Hong, maka itu, berubah wajah bokokong yang mendengar panggilan orang itu. Bagus. Tan Hong tertawa. Sekarang kau tidak lagi mengatakannya aku telah memalsu nama orang. Sincu, kau tolongi aku memotes lagi setangke cabang yang liu. Si murid lincah sekali, cepat ia mengerjakan titah gurunya itu. Dengan menyekal sepasang cabang yang liu, Tan Hong bersenyum. Hang Giam To Jin. Ia berkata, tenang. Kau adalah sutainya Cie Sincu, jikalau aku menggunakan cuma sebatang yang liu, itulah kurang hormat dari pihakku, maka sekarang aku memakai sepasang batang untuk melayani pedangmu yang panjang. Dengan begini kita menjadi tidak kipa. Dengan kata-katanya itu, Tan Hong cuma menresmi-resmian. Kabang yang liu mana dapat dibanding dengan pedang? Sengaja ia mau angkat dirinya tetapi pun berbareng mengangkat juga si imam. Hang Giam berdiam, cuma hatinya tegang sekali. Ia mesti dapat menguasai dirinya. Tapi toh ia tak dapat bungkam lama-lama. Bocah, kau tidak tahu aturan. Lihat pedang. Ia membentak berbareng menikam. Tio Tan Hong tertawa. Lo Chiam Pue, tikamanmu ini tidak kecelaannya. Katanya, dibanding dengan keponakan muridmu, kau ada terlebih tinggi satu tingkat. Itulah pujian tercampur sindiran. Dan kata-kata itu dikeluarkan berbareng dengan gerakan cabang yang liu di kiri dan kanan, dilintangkan satu dengan lain. Hang Giam terperanjat. Sederhana nampaknya serangan lawan ini tetapi sebenarnya berbahaya. Kalau ia membabat yang liu yang kiri, iga kanannya sendiri lowong. Kalau sebaliknya, iga kirinya yang kosong. Karena itu terpaksa ia mengundurkan dirinya, untuk membuat pemelaan saja. Tentu sekali ia dapat memela diri dengan baik sekali, karena tidak percuma ia telah dididik kakak seperguruannya. Lo ociam poe, kata pula Tan Hong, tetap sambil tertawa. Dengan ini satu gebrak saja maka terlihatlah sudah hasilnya latihanmu beberapa puluh tahun. Kau telah memperoleh rahasianya kemahiran ilmu silat, hanya sayang, kau baru saja masuk sampai di ruang pendopo, kau belum lagi masuk ke dalam kamar, maka baiklah kau pulang untuk belajar terlebih jauh dengan kakak seperguruanmu, mungkin kau nanti dapat menciptakan suatu partai tersendiri. Sungguh, lo ociam poe, aku menaruh pengharapan besar terhadapmu. Kembali pujian yang terselip ejekan yang terlebih hebat, mirip dengan guru yang tengah mengorek-ngorek kesalahan dalam buah kalam muridnya. Honggia merasakan dadanya hampir meledak, sebisa-bisa ia mengendalikan diri. Sebagai satu jago, satu ahli, ia menginsafinya baik-baik, di waktu bertanding, tidak boleh ia mengumbar hawa marahnya. Ia berlaku waspada sekali terhadap sepasang batang yang liu lawannya ini, yang tidak dapat dipandang ringan. Sebentar saja, tiga puluh juru sudah berlalu. Sepasang cabang yang liunya tanhang bergerak-gerak lincah mirip sepasang naga tengah bermain-main, setiap serangannya senantiasa di luar dugaan. Honggia menggunai sebatang pedang yang panjang, ia masih kewalahan, ia cuma dapat menangkis, tidak bisa ia membalas menyerang, dari itu dengan sendirinya pengaruh lingkaran pedangnya itu makin lama menjadi makin ringkas, hingga dengan sendirinya si imam bagaikan kehilangan pengaruhnya. Menyaksikan kepandayan gurunya itu, Sin Chu sadar. Ia barulah insaf kefaedahan dari siang kiam hapek, gabungan sepasang pedang dari hian kia kiam hoat. Ilmu itu nyata dapat digunakan tidak cuma oleh satu pasangan, wanita dan pria, juga dapat oleh satu orang sendiri yang mengandal kepada kedua tangannya. Pula ini membuktikan liahainya tanhang. Mungkin hian kia itsu sendiri tidak sanggup menciptakan ilmu permainan sendiri itu. Ketika dulu hari hian kia itsu menurunkan ilmu silat pedangnya itu, ia cuma mewariskan kepada dua muridnya tersayang, Tia Tian Hoa dan Yap Eng Eng, yang masing-masing diajarkan sebagian, separuh saja, kemudian Tian Hoa mewariskan pada tanhang dan Eng Eng kepada Eng Lui, juga seorang separuh, supaya mereka dapat menggabungkan itu, murid dan cucu murid itu berempat telah terbukti, tidak ada tandingannya. Sekarang, tanhang mainkan itu sendiri saja. Inilah hasil kecerdasan dan keulatannya sesudah ia menikah sama Eng Lui, karena seorang diri terus ia melatih diri dan memahamkan. Maka tidak sia-sialah capek lelahnya itu. Ini pula sebab kenapa tanhang berani melayani hang diam yang bersenjatakan pedang dengan dua batang yang liu. Lagi kira tiga puluh jurus, hang diam tetap cuma mampu membela diri. Hanya sekarang, napasnya mulai memburu keras, sampai itu dapat didengar oleh para hadirin. Yang Cong Hai senantiasa memasang meta, ia dapat mengerti suasana yang buruk itu untuk pihaknya. Kalau ia tidak segera bertindak, mungkin paman gurunya itu menghadapi bahaya. Maka lantas ia bekerja. Paling dulu ia merampas sebatang pedang dari tangannya satu pahlawan, setelah itu, ia berseru. Si penghianat telah terbukti kesalahannya, maka hayolah bekuk dia, jangan membuang-buang tempo lagi. Menimpali seruan itu, dari luar ruang muncul belasan orang dengan senjata mereka lengkap, pakaian mereka tak rata, ada yang sebagai pahlawan, ada yang seperti imam. Sebab mereka ada murid-muridnya Chie Seng Pei yang dipimpin Hang Giam To Jin. Sengaja mereka ditempatkan di luar ruang, oleh karena mereka dianggap tidak berderajat untuk duduk bersama bokkokong. Mereka cuma dipesan untuk selalu siap sedia, buat maju begitu lekas ada pertanda. Di luar, mereka ditemani oleh sejumlah pahlawannya tuan rumah, semunculnya mereka, lantas mereka memernahkan diri, hingga ruang jadi terkurung rapat. Bokkokong tidak puas tetapi ia tidak bisa berbuat suatu apa, terpaksa ia berdiam saja, menonton sambil ia dilindungi beberapa pahlawannya. Yang Chong Hai pun memberi tanda kepada orang-orangnya itu, untuk bersiap sedia. Kemudian Hang Giam To Jin berlompat maju, untuk mengambil kedudukannya di tengah-tengah. Tan Hang bersenyum, kembali ia menggunai cabang yang liunya untuk mengerbuti bajunya. Kemudian dengan sabar barulah ia berkata, Sudah lama aku mendengar kabar perihal barisan pedang dari Chie Seng Pei, bahwa barisan itu lihai sekali, baru sekarang aku dapat menyaksikannya, sungguh aku merasa sangat berbahagia. Yang Chong Hai berdiam saja walaupun ia dejek. Ia hanya menantikan tanda dari paman gurunya untuk turun tangan mengepung musuhnya itu. Tan Hang pun tidak memperdulikannya lebih jauh, ia hanya menoleh kepada muridnya. Ia tertawa ketika ia berkata, Pertempuran kali ini sedikitnya akan memakan waktu setengah jam, karena tidak ada perlunya untuk kau berdiam di sini, pergi kau berangkat lebih dulu. Jikalau kau bertemu sama Hekpek, Moko, sampaikanlah pengharapanku agar mereka tak kurang suatu apa. Kau tidak usah menantikan aku, jangan kau mencari, hanya kau boleh berangkat lebih dulu ke tali. Paling lambat selang satu dua hari aku akan dapat susul kamu. Penang bicaranya Tan Hang, meskipun barisan musuh berbahaya, ia seperti tak memperdulikannya. Shin Chu menjadi serba salah. Sebenarnya tidak puas ia meninggalkan gurunya, sedikitnya ingin ia menyaksikan pertempuran guru itu. Tapi ia cerdas, mesti ada perlunya kenapa gurunya menitah ia pergi. Di sana pun ada Hekpek, Moko, dan ia perlu mencari mereka itu untuk diajak pulang bersama. Maka ia terpaksa menurut. Katanya, Baiklah, Suhu, muridmu akan berangkat lebih dulu. Ia menghunus pedangnya untuk berlalu. Orang semua siap sedia, ia pun ingin bersiap. Tapi Tan Hang tertawa. Kau simpan pedangmu, anak. Katanya, jangan kau membuatnya mereka kaget hingga nanti mengganggu barisan pedang mereka ini. Dengan barisan pedang itu dimaksudkan Kiam Tin. Sin cuheran hingga ia melengak. Bukankah hebat pengurungan musuh itu? Mungkinkah, kapan ia mengundurkan diri, mereka itu tidak akan menghalang-halangi? Dengan bertangan kosong, mana dapat ia melawan belasan musuh itu? Tapi ia percaya gurunya, maka ia masuki pedangnya ke dalam sarungnya, dengan berani tetapi tenang, ia bertindak keluar, matanya diam-diam dipasang. Benerlah kesudahannya, tidak ada satu jua murid Cie Seng Pih yang berani merintangi, mereka berdiri dan pada kedudukannya masing-masing, maka ia dapat keluar tanpa halangan. Umpama kata orang menggaploknya mereka itu, tentu mereka berdiam terus kecuali ada tanda dari Hang Giam atau Chong Hai. Tan Hang ketahui lihainya musuh, ia tidak takut, tetapi ia tahu, ia mesti menaruh perhatian, maka itu, supaya ia tidak usah repot memikirkan sincu, ia suruh muridnya itu mengangkat kaki terlebih dulu. Ia sudah menduga tidak nanti muridnya itu dihalang-halangi musuh. Baru saja sincu tiba digili-gili empang, ia sudah lantas dengar riuhnya suara bentrokan senjata. Itulah tanda yang gurunya sudah turun tangan. Ia merandak, ia menoleh, ingin ia menyaksikan, tetapi di akhirnya, ia mendengar kata, ia berjalan terus. Dengan siurannya angin, ia merasa hatinya terbuka. Selama dua hari ia menderita, tetapi bertemu gurunya, ia girang bukan main. Ia percaya, itulah gurunya yang sudah menolongi padanya. Sebenarnya ia ingin minta keterangan pada gurunya itu, tetapi ia sudah memasuki kota dan berada dekat hotelnya. Entah bagaimana si Yauhouicu memikirkan aku. Pikirnya, setahu bagaimana dengan Hekpek, Moko, mereka sudah tiba atau belum. Ia berjalan terus. Di tembok luar, ia dapatkan pertandaannya masih ada. Ketika ia masuk ke dalam, ia bertindak cepat. Si Yauhouicu, Si Yauhouicu, Ia memanggil, gembira. Suhu datang. Dari dalam kamar tidak ada penyahutan. Ia lantas mulai tak senang. Kenapa si Yauhouicu gemar sekali memain? Katanya. Menantikan dua hari saja dia tidak cukup sabar. Dia harus diajar adat. Ia mau menyangkasih bocah pesiar ke dalam kota. Ketika ia menolak daun pintu dan tiba di dalam, ia tercengang. Ia mendapatkan seperi kusut, tanda seperti Si Yauhouicu turun dari pembaringan secara kelebahkan. Karena tidak mau memikir banyak-banyak, ia lantas teriaki pelayan rumah penginapan. Ketakutan nampaknya ketika si pelayan muncul, belum lagi ditanya, ia sudah bicara, suaranya tidak lancar. Katanya. Kami dari pihak rumah penginapan, kami cuma mengurus tempat tinggal dan makanan tetamu. Kalau ada barang yang hilang, kami tidak bertanggung jawab. Apa? Barang hilang? Tanya Sin Cuheran. Di kota Kun Beng ini sudah lama tidak ada perampok atau pencuri. Berkata si pelayan, menyahuti tak langsung. Maka sungguh lacur, kali ini kejadian justru pada pemondokan kami ini. Inilah di luar dugaan. Apakah Nona ingin majikan kami? Turut Nona pergi mengajukan laporan kepada pembesar negeri. Sin Cu jadi heran sekali. Sudah, jangan banyak omong. Memegatnya. Penjahat sudah curi barang apa kepunyaanku? Penjahat telah curi kuda putihmu, Nona. Nona Ie kaget bukan main. Orang telah curi kuda aku? Ia menegaskan. Benar, Nona. Sekarang adikmu tengah mengejar penjahat itu. Tanpa menanya lagi, bagaikan angin puyuh, Sin Cu lari ke istal. Di sana tidak ada ciaw ya saya cuma, kudanya yang jempolan itu. Ia lari keluar, lari terus hingga beberapa li. Ia mendapat kenyataan, tapak kaki kudanya lenyap di luar kota itu. Ia berdiri diam sekian lama, lalu lekas-lekas ia kembali ke hotel. Pelayan penginapan masih berdiri menanti di istal, hatinya berkhawatir. Ia takut nanti dimintai penggantian kerugian kuda jempolan itu. Orang macam apa pencuri itu? Sinona menanya kemudian. Pelayan itu menggeleng kepala. Kejadian tadi malam jam 4 kira-kira. Ia berkata, tiba-tiba kami mendapat dengar teriakannya Tuan Kecil, tak kala kami memburu keluar, Tuan Kecil sudah pergi menyusul si pencuri kuda, dia lari keras hingga kami tidak dapat menyusul. Kami cuma tahu Tuan Kecil tidak sampai merapikan pakaiannya lagi. Sebentar saja dia lenyap dari pandangan matuk kami. Sincu mencoba menyabarkan diri. Inilah heran. Pikirnya. Kudaku itu cuma mendengar perintahnya Suhu dan Subo serta aku bertiga. Lain orang jangan harap dapat menungganginya, tidak segala pencuri biasa. Mungkinkah dialihai sekali? Tidak, tidak. Tidak nanti Chiawya saya cuma menyerah kepada siapapun. Buktinya, larinya pun tidak kacau. Mustahilkah Subo yang datang sendiri? Tapi tidak nanti Subo bergurau denganku. Suhu pun tak mungkin, suhu berada di kokonghu. Siapa orang di kolong langit ini mampu mencuri kudaku itu dan dapat membuat kuda itu menurut saja? Pecah rasanya otak si Nona, tidak juga ia dapat menerkaji itu. Nona Ie, kau berniat mengajukan pengaduan atau tidak? Pelayan penginapan mengulangi pertanyaannya tadi. Apa yang hendak diadukan? Sahut si Nona, mendongkol. Hanya, aku lagi pikirkan, bagaimana caranya untuk mengejar si pencuri itu. Tetapi, Nona, jangan kau gelisah. Kata pelayan itu. Benar kau kehilangan kudamu tetapi ada seorang yang meninggalkan kuda lain untukmu. Sin cuheran. Apa kau bilang? Tanyanya, siapa orang itu? Dua orang bangsa asing. Sahut si Jongus. Mereka ada pria dan wanita, pakaiannya mewah, bicaranya dengan lidah inlam. Mereka berlalu belum lama. Mereka mengatakan, kenal kau, Nona. Waktu mereka dengar Nona kehilangan kuda, mereka lantas menitipkan kudanya itu. Sin cu lantas menduga pada Toan Teng Hong dan puteri Iran. Siapa lagi yang turut mereka? Ia menanya. Mereka cuma berdua. Agaknya mereka dalam kesusu. Begitu mendapat tahu Nona tidak ada di sini, mereka meninggalkan kudanya dan berangkat dengan lantas. Mereka dirintangi orang-orangnya kokong kau, pantas mereka tidak mau berdiam lama-lama di kota Kumbeng ini. Sin cu kata dalam hatinya. Kuda yang mereka tinggalkan ada kuda dari Arabia, inilah lumayan. Maka ia lantas suruh si pelayan tuntun kuda itu, kemudian ia lantas lompat menaikinya. Kemana kaburnya si penjahat? Ia tanya. Melihat mengejarnya tuan muda, ke selatan. Sahut pelayan itu. Tanpa memilang apa-apa lagi, sin cu kaburkan kudanya ke arah yang disebutkan itu. Tentu saja ia membuatnya si pelayan ini heran dan gegetun. Pelayan ini berlega hati bukan main, sedang tadinya ia ketakutan, kepalanya pun pusing, takut nanti disuruh mengganti harganya kuda jempolan itu. Sin cu mengaburkan kudanya walaupun ia tahu tidak nanti ia dapat menyandak ciaw ya saya. Cuma ia mengharap-harap nanti menemukannya di tengah jalan. Bukankah kudanya itu tidak suka menurut kecuali terhadap majikannya? Sore itu ia menumpang bermalam di rumah seorang petani, besoknya pagi-pagi ia kabur pula. Di tengah jalan ia menemui beberapa orang, yang gerak-geriknya mencurigai, tetapi mereka tidak ada bersama ciaw ya saya cuma, ia membiarkannya saja. Ia terus kaburkan kudanya sampai satu kali ia dengar tindakan kaki kuda nyaring di sebelah belakangnya. Apabila ia sudah menoleh, ia dapatkan seorang penunggang kuda yang muda usianya, matanya besar, alisnya gompiok, pakaiannya dari cita kasar, romannya mirip petani yang pulos. Dia nampaknya likat dan wajahnya bersemudadu ketika si nona mengawasi padanya. Apakah nona bersendirian saja? Ia menanya. Kenapa? Sincu balik bertanya. Ia tidak menyahuti. Aku juga bersendirian. Kata pemuda itu. Perjalanan dari sini ke Inlam Selatan ada tidak aman, aku pikir baiklah kita jalan bersama, jadi kalau perlu dapat kita saling melindungi. Bagaimana pikiranmu? Sincu tidak puas, coba orang tidak bersikap pulos, pasti ia sudah mencambuk. Biasanya tak senang aku berjalan bersama-sama lain orang. Sahutnya tawar. Terima kasih. Dan ia jeterkan cambuknya, membuat kudanya berlompat lari, hingga sesaat kemudian anak muda itu tak nampak lagi. Sungguh aneh. Nona kita pikir, ia tertawa di dalam hati. Pemuda itu seperti tidak membawa barang berharga, biarnya tempat tidak aman, dia takuti apa? Mungkinkah romannya saja polos tetapi sebenarnya dia orang jahat? Fui. Biar dia jahat, kalau dia tidak ganggu, apa aku peduli? Sincu kabur terus. Sampai maghrib ia masih belum melihat kudanya. Hatinya mulai dingin. Ia merasa bahwa Kero mencarinya ini tidak tepat. Sekarang baik aku menuju langsung ke tali akan menantikan suhu di sana. Pikirnya kemudian. Ia angkat kepalanya, memandang ke depan. Ia melihat banyak puncak bukit. Orang bilang tempat yang indah ialah Kuwilim, siapa tahu Inlampun tidak kalah. Ia ngelamun. Ia pernah bakal banyak buku dan mengenal ilmu bumi, mendadak ia ingat, bukankah pemandangan di depannya itu ada dari Chio Lim? Atau rimba batu yang tersohor keindahan dan keanehannya, Tian Kekeng. Ia ingat benar, Chio Lim berada di kecamatan Lohulam di Inlamp. Lima, ia lantas melarikan kudanya mendekati rimba batu itu. Maka ia lihatlah sepotong batu besar yang bagaikan tergantung di udara dengan empat hurufnya warna merah. Tian Kekeng. Di samping anak ada beberapa pujian umpama, pemandangan aneh buatan alam. Dan buah kerjaan sakti dari kampak hantu. Karena ini ia jadi ingin pesiar ke dalam rimba batu itu meskipun ia tahu. Rimba istimewa itu katanya mirip dengan barisan patinto dari Cukat Buahau. Ialah keletakan dan jalanannya yang dapat menyesatkan orang, bisa masuk tak bisa keluar. Ia pikir, pesiar dulu, baru melanjuti perjalanannya ke tali. Begitulah ia mencari rumah satu penduduk, untuk menumpang singgah. Penduduk situ ada suku bangsa Ie yang ramah tamah, yang senang mendapat kunjungan tetamu. Maka itu, sincu disambut dengan manis dan dilayani dengan telatan, hingga ia disajikan makanan yang istimewa yaitu lengsan. Barang makanan terbuat dari campuran susu kambing atau susu kerbau. Makanan itu berbau amis tapi sincu paksa dahar juga beberapa potong. Habis bersantap sore, ia menanya kalau-kalau tuan rumah kenal baik jalanan di dalam rimba batu itu. Aku tahu, aku tahu, cuma sekarang jalanan itu tak dapat dilalui. Berkata tuan rumah. Sincu heran, ia menanyakan sebabnya. Sebab sekarang di dalam rimba itu berdiam kawanan penjahat. Menerangkan tuan rumah. Umpama tahun yang lalu, dua orang Tionghoa masuk ke dalam rimba, selanjutnya mereka tidak pernah keluar pula. Karena itu, kami di sini tidak ada yang berani memasukinya. Begitu? Kata si nona gusar. Tempat begini luar biasa menarik, mana dapat penjahat dibiarkan menduduk kinya? Kawan tari aku ke sana, nanti aku singkirkan manusia-manusia jahat itu. Cuan rumah menggeleng-geleng kepala dan menggoyang-goyangi tangannya. Tidak bisa, nona. Katanya. Jangan kata nona seorang diri, sepasukan tentara pun tidak nanti berhasil membasmi mereka. Mereka kenal jalanan. Kalau lain orang dia dapat masuk tak dapat kembali. Sincu mendongkol, tapi sebab Cuan rumah takut, ia tidak mau memaksa. Malam itu bulan muda baru muncul, Sincu keluar dari rumah untuk menggadanginya. Cuan rumah hendak menemani, ia menampik. Ia berjalan seorang diri. Ia cuma dipesan jangan pergi jauh-jauh. Di luar kampung itu ada sebuah telaga kecil, di tepi situ pun ada banyak batunya yang muncul tinggi, berbayang di permukaan air. Juga pemandangan ini cukup merawankan hati. Nona ini ingat pemberlangan hal adanya Kiamtai, pangempang pedang, di dalam Cioin, maka ia anggap, pangempang itu pastilah indah sekali. Karena ini tanpa merasa ia bertindak, berniat memasuki rimba batu itu. Mendadak ia melihat berkelebatnya dua bayangan orang belasan tombak di depannya. Ia heran. Di sana ada tanah datar yang berumput, di sana pun ada beberapa batu muncul itu. Kesana dua bayangan itu masuk, akan kemudian disusul dua yang lain. Dari heran, ia menjadi mencurigai orang jahat. Maka ia lari ke sana, untuk mengintai. Untuk menyembunyikan diri, ia naik di atas puncak. Ia lihat beberapa orang, di antaranya seorang wanita. Teng loo toa, apakah kau merasa pasti terdengar seorang? Benarkah sip titik itu seorang diri? Sip titik. Ada kata-kata rahasia kaum penjahat, dimaksudkan orang yang diarah. Benar-benar mereka penjahat yang hendak mencelakai orang. Pikir Sincu. Maka terus ia mengintai, memasang matu dan kupingnya. Aku tidak salah, dia seorang diri, jawab si Teng loo toa itu. Sincu terus memasang kupingnya, sampai ia terkejut. Kalau dia benar bersendirian, jangan kita alpa. Terdengar suara seorang tua, yang nadanya dalam. Tidak sembarang orang berani jalan sendirian untuk ribuan li jauhnya. Herannya Sincu ialah ia seperti mengenal baik suara itu. Maka ia mengingat-ingat. Ah, dialah Li Ham Chin. Sinona akhirnya ingat. Li Ham Chin ialah salah satu dari tujuh pahlawan dari Istana Kaisar, yang pernah menyatroni Tayo San Hung. Dialah yang dapat lolos dari tangannya Hekpek Moko, sedang yang lainnya telah mendapat bagiannya. Inilah aneh. Sincu berpikir lebih jauh. Aku menyangka kepada orang-orang jahat biasa, siapa tahu di sini ada turut campur hamba negeri. Tentu sekali, ia menjadi semakin ketarik hati. Jangan khawatir, loo Yacu. Kata si wanita. Kita jangan lawan dia berterang, kita pancing dia masuk ke dalam rimba batu. Dia bersendirian, biarnya dia liahai dan mempunyai sayap untuk terbang, tidak nanti dia lolos. Apakah kau merasa pasti? Li Ham Chin menegaskan. Tentu. Dengan satu akal, dia pasti bakal kena terpancing. Sincu ingin dengar akal itu, tetapi mereka itu hanya kasakusuk. Benar bagus. Kata Li Ham Chin tertawa. Habis membereskan si titik ini, kita barulah membereskan juga si budak perempuan. Apakah budak perempuan itu pun si titik yang tangguh? Si wanita menanya. Turut katanya Yang Chong Kean, dia telah mewariskan ilmu pedang gurunya dan senjata rahasianya yang berupa bunga emas liahai luar biasa. Menyahut si orang shuli. Sebenarnya, setiap muridnya Tio Tan Hong pastilah tak dapat dicelah, pasti dia liahai. Sincu kaget sekali. Jadi ia pun lagi diarah. Hampir ia merabuh dengan bunga emasnya untuk menghajar rombongan itu. Baiknya ia dapat menyabarkan diri. Ia menduga-duga, siapa itu si titik, ingin ia mencari tahu. Untuk ini, ia mesti mengawasi terus gerak-gerik rombongan itu. Budak itu mengambil satu jalan bersama si titik, jikalau kita ketemui mereka berbareng, terhadap siapa kita mesti turun tangan terlebih dulu? Menanya si wanita. Tentu saja si titik lebih dulu. Sahut Li Hem Chin. Mereka tak dapat dikumpul bersama. Sekarang mari kita bersiap sedia. Sincu lekas-lekas mengundurkan diri, untuk mengawasi terlebih jauh. Ia memernahkan diri di tempat tersembunyi di tepian empang. Belum terlalu lama, ia melihat gerakan serupa bayangan memasuki Cholim. Siapa titik itu? Si Nona menduga-duga. Li Hem Chin, Li Hai dan kawannya banyak, mereka masih tidak berani menempur secara terang-terangan. Mungkin dia terlebih penting daripada aku. Setelah itu, ia berjalan pulang, akan besoknya fajar, belum langit terang, ia sudah pamitan dari tuan rumah, yang ia beri alasan hendak lekas-lekas melanjuti perjalanannya. Tapi sebenarnya ia menyembunyikan diri di luar rimba batu itu. Ketika matahari sudah naik tinggi, beberapa orang kelihatan masuk ke dalam rimba, terus mereka lenyap, tidak terdengar juga suara apa-apa dari mereka. Ia menjadi bersangsi si titik datang hari itu. Hampir Nona ini meninggalkan tempat sembunyinya tatkala kupingnya mendengar tindakan kaki kuda, lalu tak lama kemudian, muncullah si penunggang, yang ternyata adalah si anak muda kemarin, yang mengajak ia jalan bersama. Dia pun rupanya tertarik keindahan rimba batu itu, dia turun dari kudanya, sambil menggendong tangan, dia mengangkat kepala, melihat langit dan sekitarnya. Dia nampaknya tolol tetapi dia ketarik sama keindahan alam. Berpikir si Nona. Ia mengagumi juga pemuda itu, yang terang berperasaan halus. Justeru itu, tiba-tiba saja terdengar jeritan seorang wanita. Si anak muda kaget, dia berpaling ke arah dari mana jeritan itu datang. Dia tampak seorang pria, yang romanya bengis, membawa lari seorang wanita masuk ke dalam rimba. Wanita itu menjerit-jerit terus dan meronta-ronta kaki dan tangan. Culik! Tolong! Culik! Tolong! Demikian teriakan si wanita berulang-ulang. Pemuda itu kaget, lalu dia menjadi gusar, maka dia lari untuk mengubar. Semua itu terkilas di matanya Sin Chu. Untuk sesaat ia berdiam, segera ia sadar, si titik itu pastilah ini anak muda. Karena ini ia berteriak-teriak. Jangan kejar! Jangan kejar! Itulah akal belaka. Sia-sia saja teriakan ini, si anak muda sudah mengejar masuk ke dalam rimba batu. Tapi keras keinginannya Sinona untuk menolong, maka ia hunus pedangnya, ia memburu. Segera ia dengar suara bentrokan senjata. Ia lari terus, hingga ia menyaksikan si anak muda lagi di kepung beberapa orang, di antaranya seorang tua, ialah Li Ham Chin si pahlawan kaisar. Pula si culik. Dan wanita yang terculik itu ada bersama, bahkan kebetulan sekali, wanita lagi berkata-kata sambil tertawa. Lihat, loo yacu, bagus tidak akalku. Hebat si anak muda. Ia gempur seorang musuhnya, hingga dia terdampar ke sebuah batu sampai kepalanya borboran darah. Pukulan itu membuatnya Sinona heran. Ia kenali itulah jurus dari ilmu silat Kinkong Chiang Toa Sut Pai Chiu, hajaran tangan arhat. Li Ham Chin mengasih dengar rejokan hektometer. Terus ia rangsak si anak muda. Dia menggunai ilmu silat Tai Kekun, untuk memecahkan tipu silatnya pemuda itu. Si anak muda benar hebat, walaupun dia gagah, Li Ham Chin tak dapat berbuat banyak. Bahkan habis itu, kembali satu musuh dibikin terdampar roboh. Si wanita lantas berteriak. Loo yacu, jangan melayani dia mati-matian. Biarkan dia merasakan aku punya cubu lian hoan owa tiap piau. Itulah piau yang berupa kupu-kupu. Sin Chu gusar hingga ia tak tahan sabar lagi. Ia lompat keluar dari tempatnya sembunyi sambil berseru. Ia mengayun tangannya menyebar bunga emasnya, akan meruntuhkan setiap piau kupu-kupu itu. Aneh senjata rahasia suanita, sesudah runtuh, lalu terlihat menyambarnya banyak jarum. Karena ini Sin Chu segera nyerbu dengan putar tubuhnya berikut pedangnya, buat melindungi diri sambil menangkis. Hati-hati. Si anak muda berseru, memperingati si nona, lalu ia mengebas dengan sebelah tangannya, atas mana banyak jarum itu tersampok ke samping mengenai batu sedang semua orang, kawan dan lawan, pada menyingkir. Buka. Berseru liham cin si orang tua. Itulah tanda rahasia, mendengar mana kawan-kawannya yang mengepung si anak muda, lantas kabur berpencaran. Si anak muda, begitu pun Sin Chu, tidak perdulikan yang lain-lain, mereka mengejar si pahlawan raja, yang pun turut melarikan diri, telasap telusup di antara batu-batu muncul itu. Sembari mengejar Sin Chu sesalkan si anak muda. Kenapa kau tidak dengar perkataanku? Terang-terang ada harimau tapi kau justeru lari hampirkan harimau itu. Memangnya kau tidak dengar teriakanku? Si anak muda menyeringai, ia menyahuti. Aku dengar suaramu tetapi aku ingin sekali menolongi wanita itu, yang suaranya menyayatkan hati. Siapa tahu? Rupanya kau tidak perdulikan aku, kau tidak mempercayainya, kau menyangka aku manusia jahat. Merah mukanya si anak muda. Tidak, tidak. Ia menyangkal. Melihat lu main orang, Sin Chu mendongkol berbareng lucu. Ia pun lantas mengingat bahwa mereka tidak kenal satu pada lain, bahwa ada wajar saja orang berkasihan terhadap wanita yang diculik itu, malah ini menandakan kemuliaan hati si anak muda. Karena ini, tanpa merasa munculah kesannya yang baik. Masuk gampang, keluar sukar. Kata ia kemudian. Mari kita lihat. Si anak muda mengangguk. Mereka lantas mencari jalan keluar. Hati-hati mereka memeriksa tanda-tanda. Akhirnya mereka kembali ke tempat semula. Artinya, benar-benar mereka sudah tersesat jalan. Si Nona lantas duduk di batu, nampaknya ia letih. Selama itu terus si anak muda membungkam saja. Baru sekarang ia mengeluarkan rangsung keringnya, ia membagi pada si Nona. Nona, kau tentu sudah lapar, kau daharlah. Ia berkata, Kau membekal berapa banyak rangsung? Sincu tanya. Hari ini dapat dilewatkan. Bagaimana besok? Bagaimana lusa? Kita sukar keluar dari sini, apa daya? Sincu tidak bisa memilang lainnya. Sekarang mereka bersama-sama seperti duduk sebuah perahu, tidak dapat ia menyesalkan pula si anak muda. Agaknya si anak muda terus tidak tenang hatinya. Mendelong ia mengawasi si Nona. Menyesal, aku telah mencelakai kau, Nona. Katanya kemudian. Nona tahu ke sini orang dapat masuk tetapi tidak dapat keluar, mengapa kau masuk juga? Habis mana bisa aku mengawasi saja kau bercelaka? Si Nona membaliki. Nona baik sekali. Kata si pemuda. Ia memuji, ia pun mengucap terima kasih. Ia menjura dengan dalam. Melihat begitu, Sincu tertawa. Karena ini, tidak lama kemudian, lenyaplah ke mendung kolannya. Sekarang kita berada di sini, marilah kita sekalian melihat keindahannya rimba batu ini. Katanya kemudian. Ia benar-benar melupai bahaya yang tengah mengancam dirinya, dengan menyekal pedang terhunus, ia bertindak jalan. Anak muda itu mengikuti. Sekarang, dengan hati lega, dapat mereka memperhatikan batu-batu yang berdiri lempang itu bagaikan pepohonan. Itulah yang menyebabkan didapatnya nama ciolim atau rimba batu itu. Ada tempat yang sempit hingga memuat hanya satu tubuh, ada juga yang lebar di mana dapat orang bersilat. Ketika mereka tiba pada suatu tempat di mana dua buah puncak seperti saling menggencat, mendada ada anak panah menyambar, suaranya nyaring. Dengan pedangnya si nona menangkis anak panah itu. Habis itu, sunyi sirap. Adalah sesaat kemudian, datang timpukan piau. Gusar sincu, sambil berkelit, ia berlompat, matanya mengawasi ke tempat dari mana senjata gelap itu datang. Sebat luar biasa, ia mengayun tangannya, lalu di sana terdengar suara jeritan, suatu tandasi pelepas piau itu menjadi sasaran bunga emas. Lalu terdengar suara orang. Budak itu lihai bunga emasnya, jangan layani dia. Biarkan saja dia kelaparan beberapa hari, baru kita bereskan padanya. Dalam mendongkolnya, sincu menempuk pula dua kali tetapi kali ini tanpa hasilnya, bunganya itu terdengar mengenakan batu. Karena ini, kegembiraannya menjadi lenyap. Nona, legakan hatimu, kau memandangilah segala apa dengan gembira. Berkata si anak muda tertawa. Kalau ada lagi tikus-tikus yang mengganggu padamu, nanti aku yang mengusirnya. Benar saja, tidak jauh dari situ, terlihat berkelebatnya satu bayangan orang. Tanpa menanti si Nona menyerang, si anak muda sudah menyentil jari tangannya. Ia menyentil sebutir batu. Aduh! Terdengar jeritan di sana, disusul sama tindakan kaki kabur. Inilah ilmu Tan Cie Sintong yang lihai. Berkata si Nona dengan pujiannya. Itulah ilmu menyentil batu. Karena ini, ia jadi berpikir. Ia tahu, di dalam ilmu semacam itu, orang terlihai adalah Tenggak, yang menjadi supah cowenya. Tenggak itu ada supah atau paman seperguruan dari Tan Hong, gurunya sendiri. Cuma supah cowen itu berada jauh di gurun pasir. Hanya pada sepuluh tahun yang lampau, pernah supah cowen itu datang ke Tionggoan. Pemuda ini bicara dengan lagu suara Kang Lam, maka aneh dia mempunyai ilmu menyentil itu. Ia menjadi menanya dirinya sendiri. Mungkinkah pengalamanku yang cupat hingga aku tidak ketahui di sebelah supah cowen Tenggak ada lagi lain orang yang pandai ilmu ini? Sintong memikir untuk menanyakan keterangan pada si anak muda, tapi sementara itu, mereka berjalan terus, hingga di depan mereka tertampak sebuah telaga kecil. Di tepi telaga itu ada tumbuh banyak pohon bunga, yang harumnya semerbak. Di lamping bukit pun ada ukiran dua huruf besar, bunyinya. Kiam Hong, artinya. Puncak pedang. Maka tidak salah lagi, itulah telaga yang dinamakan Kiam Tai, artinya pangempang pedang. Di permukaan air itu berkacalah seng puncak serta pepohonan lainnya, yang mendatangkan pemandangan yang menajubkan. Maka terbukalah hati pepat dari Sintu, hingga dapat ia bersenandung. Sungguh tepat syairnya Oling Ha-O-Ceng dipadukan dengan keindahan di sini. Berkata si anak muda. Hanya dunia sedang kacau, mana dapat kita main bersenang-senang saja? Terkejut Sintu mendengar si anak muda. Dia mirip seorang desa tolol tetapi toh dia mengarti Ling Ha-O-Ceng. Pikirnya. Maka dengan sendirinya bertambahlah kesannya yang baik terhadap ini anak muda atau kawan baru yang didapatnya secara kebetulan sekali. Berdiri di tepian, Sintu bagaikan ngelamun. Coba suhu berada di sini, pastilah dia dapat bersyair. Pikirnya pula. Atau mendadak ia ingat Tiat Keng Sim. Pemuda si Tiat itu pastilah akan ketarik juga dengan keindahan pengempang ini. Sebenarnya kau bernama apa? Sekonyong-konyongnya tanya si anak muda kepada siapa ia menoleh dan memandanginya. Sesudah berselang lama, baru ia ingat menanyakan nama orang. Aku siap dan namaku Seng Lim. Menyahut pemuda itu. Apakah kau orang Kang Lam? Sintu menanya pula. Tidak salah. Aku asal Sehun di Siat Kang Barat. Itu artinya kau melakukan perjalanan ribuan li. Untuk apa kau datang ke inlam ini? Yap Seng Lim ragu-ragu. Ia mengawasi si Nona. Aku hendak pergi ke tali untuk mencari satu orang. Sahutnya kemudian. Untuk pergi ke tali, inilah bukan jalanannya. Sintu beritahu. Jalanan untuk ke tali ada sebalikannya. Wajahnya pemuda itu menjadi merah. Aku tidak menyangka kau pandai ilmu silat, Nona. Bahkan kau lihai sekali. Sahutnya, tak langsung. Ah! Bersuara si pemudi. Aku menanya kau kenapa kau justeru mengambil ini jalanan? Tentang ini toh tidak ada hubungannya dengan aku mengarti silat atau tidak? Seng Lim likat. Aku lihat kau berjalan seorang diri, Nona, dan jalanan tak aman. Aku, aku. Sintu tertawa lebar. Oh kiranya kau berkuatir untuk diriku, kau jadi hendak melindungi. Katanya. Pantaslah kau mengajak aku jalan bersama-sama. Mendengar lagu suaramu, Nona, kau pun orang kanglam. Berkata si pemuda, yang memutar haluan. Aku numpang menanya kenapa Nona juga membuat perjalanan ke Inlam ini. Aku juga hendak pergi ke tali. Sahut si Nona tertawa. Tapi, jangan kau kesusu menanya aku. Hendak aku menanya terlebih dulu. Hendak mencari siapakah kau maka kau mau pergi ke tali. Kau ada orang satu kaum, Nona, tidak halangannya untuk aku memberitahukan. Sahut si anak muda. Aku hendak mencari ahli pedang nomor satu di zaman ini yaitu Kiam Kek Tio Tan Hong. Sintu berjingkrak. Tak dapat ia menguasai dirinya lagi. Oh, kiranya kau hendak mencari guruku. Serunya. Sekarang adalah senglim yang terkejut. Apa? Katanya. Tio Tan Hong itu gurumu. Mendadak ia menjurah kepada si Nona dan menambahkan. Kalau begitu kaulah suci aku. Suci ye. Ialah kakak seperguruan yang wanita. Siapa gurumu itu? Sintu menanya. Ia seperti tak menggubris kata-kata orang. Guruku ialah Su Teng San. Menyahut senglim. Su Teng San ada muridnya tenggak. Belum pernah Sintu bertemu dengannya. Ia hanya ingat ia mempunyai seorang paman guru yang pernah merantau di selatan dan utara sungai besar dan hidup sebagai tabib penolong rakyat jelata. Sekarang ini berapa usiamu? Ia menanya. Tiba-tiba saja ia tertawa. Ditanya begitu, senglim melengap. Sekarang ini baru 22 tahun. Sahutnya polos. Kembali si Nona tertawa. Usiaku baru 17. Kera bagaimana kau memanggil suci ye padaku? Bilangnya. Kembali senglim menjadi likat. Tetapi akhirnya, dia pun tertawa. Sumuai. Ia memanggil. Sumuai ialah adik seperguruan yang wanita. Untuk apa kau mencari guruku? Sintu seperti tak pernah kehabisan pertanyaan. Aku diperintah pamanku. Menyahut senglim. Siapa itu pamanmu? Si Nona menyerocos. Pamanku itu ialah Yap Cong Liu. Oh kiranya Yap To'ako. Sintu berteriak tanpa merasa. Di dalam kalangan tentara rakyat, orang semua menyebut Cong Liu sebagai To'ako, karenanya si Nona ini menuruti kebiasaan itu, hingga tak dapat ia gampang-gampang mengubah panggilannya itu, kemudian ia jengah sendirinya. Orang ini dan ia ada Suheng dan Sumuai, maka paman orang itu mana dapat ia panggil To'ako, kakak? Memang, semua orang memanggil To'ako pada pamanku itu. Berkata senglim. Ah, apakah kau bukannya Nona Ie? Ia balik menanya. Kenapa? Tanya Sintu heran. Pamanku pernah memberitahukannya bahwa kau pernah membantu banyak padanya. Paman mengatakan kaulah wanita gagah perkasa di jaman ini. Wajahnya si Nona menjadi bersemuh dadu. Terang sudah Cong Liu telah membuka rahasia penyamarannya kepada keponakannya ini. Kenapa selama berada dalam tentara rakyat tak pernah aku melihat mau? Ia menanya, untuk menyimpangi. Itulah karena aku datang terlambat. Tatkala aku dengar paman mengumpulkan tentara untuk melawan perompak Kate, pendek, aku lantas pamitan dari guruku, tetapi ketika aku sampai ke tempat paman, kawanan perompak itu sudah diusir ke laut. Aku menyesal dan malu sudah ketinggalan. Ada urusan penting apa itu maka pamanmu menyuruh kau pergi ke tali. Masih si Nona menanya tak hentinya. Perlu apa kau hendak mencari guruku? Sesudah pamanku mengusir perompak, lantas dia menjunjung Pit Heng Tian menjadi Toa Lyong Tau, yaitu pemimpin pusat dari rombongan dari delapan belas provinsi ye. Hektometer. Sin Chu perdengarkan suara dingin. Tidak puas menjadi Toa Lyong Tau dari lima provinsi utara, sekarang dia mau menjadi juga Toa Lyong Tau dari delapan belas provinsi. Seng Lim heran, ia melengak. Pit Toa Lyong Tau itu pintar dan gagah. Katanya, Kedudukan itu pamanku yang mengalah dan menyerahkannya padanya. Baiklah, kita jangan bicara tentang Pit Heng Tian itu. Mari kita bicara tentang pamanmu. Pit Heng Tian hendak menghimpunkan semua tentara rakyat, untuk mengerak bendera, buat merobohkan kerajaan Beng Guna membangun suatu pemerintah baru. Dari siang-siang memang aku telah ketahui dia hendak mengangkat dirinya menjadi kaisar. Ah, mengapa kau masih membicarakan halnya dia itu? Tanpa membicarakan hal dia, tidak dapat kita bicara jelas. Heran ini anak muda, mengapa agaknya si Nona membenci Heng Tian? Baiklah, kau boleh omong terus. Sekarang ini angkatan perang rakyat itu tengah menantikan waktunya saja untuk bergerak. Seng Lim menjelaskan. Heng Tian bilang gurumu ada mempunyai sebuah peta, dengan mendapatkan itu, besar fadahnya untuk pergerakan tentara itu. Heng Tian ketahui aku adalah keponakannya gurumu, dia minta pamanku mengutus aku kepada gurumu untuk meminjam peta itu. Tentang itu sudah beberapa kali Heng Tian bicara denganku, aku tidak melayaninya. Kata Sin Chu. Sekarang rupanya dia hendak pinjam mukanya pamanmu itu. Soal peta ada soal yang nomor dua. Seng Lim melanjuti, yang utama itulah soal menjungkalkan pemerintah Beng. Seumurnya pamanku paling menjunjung Tio Tai Hiap, karenanya ia mau minta pikiran Tai Hiap dapatkan dia bertindak merobohkan pemerintah. Maka itu paman sekalian utus aku kepada gurumu itu. Paman pesan, jikalau Tai Hiap akur, barulah peta diminta pinjam. Melihat keadaan sekarang ini, pamanku bersangsi sekali, sebab nampaknya Pito Aliong Tau pasti bakal menggeraki angkatan perangnya itu. Dalam hal besar seperti itu. Sin Chu tidak dapat berpikir, hanya entah kenapa, ia senantiasa tidak berkesan baik terhadap Pit Heng Tian. Tahu kah kau seorang si Tiat yang dipanggil Tiat Kong Ju? Ia menanya sesudah ia berdiam sekian lama. Apakah kau maksudkan Tiat Keng Sim puteranya Tiat Giesu dari Tai Chiw? Benar. Semasa aku tiba di Tai Chiw, dia masih ada di sana, pernah beberapa kali aku bertemu dengannya. Ah, apakah sekarang ia sudah pergi dari sana? Ya, semenjak permulaan bulan yang lalu. Kelihatannya ia kurang cocok dengan Pito Aliong Tau. Sin Ona berdiam. Tiat Kong Ju itu agaknya sedikit luar biasa. Kenapa? Sin Chu heran. Kabarnya tempo menghajar perompak, dia telah mengeluarkan banyak tenaga, hanya habis itu, setau kenapa, dia kehilangan kegembiraannya, dia menjadi lesuh, sering dia duduk minum arak seorang diri, tak suka dia bergaul sama orang. Tidak ada yang ketahui sebabnya perubahannya itu. Pada permulaan bulan yang lalu itu, setelah Pito Aliong Tau menjadi pemimpin besar dari 18 provinsi dan mulai berusaha untuk menggulingkan pemerintah Beng, secara diam-diam Kong Ju itu mengangkat kaki. Pito Aliong Tau menjadi tidak senang, dia dicaci, dikatakan dia tak cocok dengan kita sebab dialah anaknya orang berpangkat. Paman menyesal sekali atas kejadian itu. Nona, apakah kau kenal dia dengan baik? Sin Chu memandang ke permukaan air, ia menjadi teringat kepada gelombangnya sungai Tiangkang. Ia membayangi pertemuannya pertama kali dengan Keng Sim. Kemudian ia teringat juga peristiwa menyedihkan di hutan cemara di antara Keng Tu dan Keng Sim, guru dan murid itu. Maka itu lama baru ia menyahuti. Ah, kita tidak mengenal baik. Aku menanya sepintas lalu saja. Baiklah kita jangan sebut-sebut pula dia itu. Katanya, Seng Lim heran. Kenapa dia berduka dengan disebutnya Keng Sim? Pikirnya, ia menjadi dapat suatu perasaan aneh. Tapi ia menghiburkan diri. Buat apa aku pikirkan urusan lain orang? Maka ia angkat kepalanya, memandang ke antara batu-batu tinggi. Sinar matahari sudah mulai suram. Di permukaan air nampak sinar layung. Sebelum langit menjadi gelap, mari kita melihat lain-lain bagian lagi. Ia mengajak. Sekalian kita cari tempat di mana dapat kita beristirahat. Di sini benar indah tetapi terlalu terbuka, apabila musuh menyerbu kita, sulit untuk kita memelah diri. Sincu ikut si pemuda berjalan tetapi dengan mulutnya bungkam. Mereka mengikuti seluk-beluknya batu-batu gunung itu yang bagaikan berpesta. Masih si nona berdiam saja. Sampai di tempat di mana ada kali kecil yang airnya bening, ia berhenti untuk minum. Ah, ada ikan di kali ini. Kata Seng Lim. Nanti aku tangkap beberapa ekor. Ia lagi memandang ke muka air tempo. Di sebelah hulunya ada bayangan satu nona, bayangan mana lenyap dengan berombaknya air. Cepat sekali Seng Lim menjumput sepotong batu kecil, menimpuk ke arah dari mana bayangan itu datang. Atas itu terdengar teriakannya satu nona, yang lantas saja muncul di antara mereka. Lagi sekali Seng Lim menyerang, tapi kali ini batunya itu terhajar runtuh bunga emasnya Sincu. Jangan. Nona Ie mencegah. Bahkan tubuhnya segera mencelat menghampirkan nona yang baru muncul itu. Kiranya kau. Katanya tertawa. Mana ayahmu? Nona itu berdandan sebagai seorang wanita suku bangsa Ie. Ia mulanya kaget, tapi kemudian ia berkata dengan pelahan. Ah, Enci, kau masih mengenali aku? Ia bicara dalam bahasa Tionghoa. Memang ialah si nona yang bersama ayahnya pernah memberi pertunjukan sulap menelan pedang. Ia melihat ke sekitarnya, kemudian ia berkata pula, tetapi dengan pelahan. Panjang untuk menutur. Mari aku ajak dulu kamu keluar dari rimba batu ini. Sincu girang bukan kepalang. Kau kenal jalanan rahasia di sini? Si nona mengangguk. Aku menjadi besar di sini, sekalipun dengan mata meram, dapat aku keluar dari sini, sahutnya. Seng Lim menghampirkan nona itu, untuk memberi hormat. Maaf. Katanya. Aku menyangka kau ada konconya penjahat. Si nona tertawa. Siapa bilang bukannya? Ia menjawab. Seng Lim terkejut. Kalau bukannya aku kenal nona Ie, tidak nanti aku menempu bencana ini. Berkata pula si nona. Sincu pun heran. Nona itu tertawa, ia menunjuk pada tusuk konde kemala di rambutnya. Sincu lihat itu, ia kenali itulah tusuk kondenya sendiri yang ia hadiahkan kepada si nona. Maka sekarang mengartilah ia sudah. Pada tusuk konde itu ada ukiran huruf Ie, tanda dari keluarga Ie. Karena nona ketahui rahasia jalanan di sini, sekarang tak ingin aku lekas-lekas keluar dari sini. Berkata Seng Lim kemudian. Mendengar itu sekarang si nonalah yang menjadi haran. Kamu tidak mau lekas berlalu dari sini, apakah kamu hendak menantikan kematianmu? Dia menegaskan. Aku ingin minta bantuanmu, nona. Kata Seng Lim. Aku ingin usir dulu kawanan penjahat, supaya ini tempat indah tidaklah dinodai mereka itu. Sincu sebaliknya berpikir. Nona ini mengaku menjadi konco penjahat dan ia agaknya bukan tengah bermain-main. Kenapa Seng Lim berani bicara begini rupa terhadapnya? Nona itu mengawasi si anak muda. Apakah kamu cuma berdua? Ia tanya. Kenapa? Mereka itu berjumlah besar, sedikitnya 200 jiwa, di antaranya ada pahlawan dari kota raja. Bukankah kamu berdua saja? Mendengar itu, berubahlah pandangannya Sincu. Ia menjadi girang sekali. Memang aku tahu kau bukan orang busuk, nona. Katanya. Sekarang aku minta kau ajak aku pergi ke sarangnya penjahat itu. Tentang segala peristiwanya kau tidak usah memperdulikannya. Nona itu tertawa. Aku boleh tidak usah memperdulikannya, tidak demikian dengan Tio Tai Hiap. Kembali Sincu heran hingga ia berdiri melengap. Tio Tai Hiap yang mana? Ia bertanya. Kecuali guru kau, nona, di kolong langit ini mana ada Tio Tai Hiap lainnya? Benar-benar Sincu bingung sekali. Sebenarnya, bagaimana duduknya hal? Tanyanya pula. Di dalam hatinya, ia kata. Suhu memang lihai, aku hanya tidak mengerti kenapa dia seperti dapat meramalkan. Mungkinkah dia sudah ketahui kami bakal tersesat di sini? Nona suku Ie itu seperti dapat menerkah hati orang. Ia tertawa ketika ia berkata pula. Adalah Tio Tai Hiap yang menetahkan kami ayah dan anak datang kemari. Kita tidak menyangka akan menemui nona di sini, sungguh kebetulan. Oh, Mcie yang baik, kau menjelaskannya padaku. Akhirnya Sincu minta. Nona itu lantas bicara dengan sungguh-sungguh. Kawanan penjahat di sini sebagian besar ada orang-orang Ie, pemimpinnya pun suku Ie, namanya Lang Ying, tapi yang menjadi pemimpin besar ialah begal tunggal dari Inlam Selatan yang namanya sangat kesohor yaitu Tau Kun. Tau Kun ini ketarik pada rimba yang istimewa ini, ia mengajak Lang Ying bekerja sama. Asalnya Lang Ying ada pemimpin yang gagah dari kaum Ie kami, tapi ia benci pemerintah yang memungut pajak dengan bengis, tidak senang ia melihat bangsanya diperas, maka ia kena dibujuk Tau Kun. Begitulah ia dapat mengumpul kira-kira 200 orang bangsanya, yang semua muda-muda. Karena ini juga, Lang Ying tidak mengganggu penduduk Ie di sekitar sini. Baru sekarang Sincu mengarti sebabnya kenapa penduduk Tau ada penjahat tetapi mereka tidak takut dan hidupnya tenang-tenang saja. Pantas juga cuan rumah yang ia tumpangi tidak suka menunjuki jalan, malah ia dilarang pergi jauh dari rumahnya. Tau Kun juga mengumpul konco-konconnya sendiri. Sinona suku Ie menerangkan lebih jauh. Mereka berjumlah lebih sedikit tetapi mereka lebih tangguh, maka itu dialah yang berkuasa, hingga kejadian dia bukan cuma membegal tetapi pun membunuh orang, ialah kaum saudagar yang berlalu lintas di sini. Karena ini orang-orang suku Ie menjadi jari dan tempat ini seperti terlarang untuk mereka. Lang Ying tidak puas tetapi ia tidak dapat berbuat suatu apa. Sincu tidak menyangka demikian kusut keadaan dalam dari kawanan penjahat itu. Kami ayah dan anak asal Chio Lim ini. Berkata pula si nona suku Ie itu melanjuti keterangannya. Kemudian kami pindah ke tali di kaki gunung Hongsan di atas gunung itu kabarnya ada tinggal beberapa orang pertapa, yang penduduk di dekat-dekatnya menghormatinya sebagai dewa-dewa. Sincu menduga pada kakek gurunya, ialah Yan Kiaitsu bersama siang keantiannya serta siang loo taipo bertiga. Ia tidak menjelaskannya, ia hanya tanya apa si nona pernah melihat orang-orang pertapa itu. Nona itu menggeleng kepala, tetapi ia menyahuti. Katanya mereka itu tinggal di puncak Inlong Hong, puncak tertinggi dari Hongsan, puncak mana seluruh tahun ditutupi mega atau kabut dan tidak sembarang orang dapat mendakinya. Taruh kata orang dapat memendakinya, belum tentu dewa-dewa itu suka menemuinya. Hanya ada satu Outoaya, muridnya salah satu dewa itu, yang sering turun gunung untuk berbelanja dan dia suka menolong mengobati orang sakit. Bukankah Outoaya itu yang bernama Oubonghu? Benar, itulah namanya Outoaya itu. Aku mengetahuinya pun baru tahun yang lampau. Kami menanam sayur, setiap kali turun gunung, Outoaya belanja kepada kami, karenanya kami jadi kenal dia. Sering Outoaya itu singgah di rumah kami. Ayahku ketahui Outoaya pandai, ia telah minta supaya aku diterima menjadi muridnya. Outoaya menampik, katanya ia masih mempunyai guru, ia jadi tidak dapat menjadi guru lain orang. Maka ia cuma mengajarkan kami beberapa rupa ilmu silat. Pun kebiasaan kami menelan pedang adalah pengajarannya Outoaya itu di saat ia bergembira sekali. Oubonghu itu ada murid nomor dua dari siang keantiannya. Dia tinggal lama sekali bersama gurunya, maka itu ia mendapatkan pelajaran jauh lebih banyak daripada Tantai Biat Beng, atau Tantai Mieh Ming, si murid kepala. Hanya ilmu menelan pedang itu didapat Oubonghu bukan dari gurunya tetapi dari Hekpek Moko dengan siapa ia bersahabat rat sekali, dia mempelajarinya secara iseng-iseng. Kamu tinggal aman dan berbahagia di kaki gunung Hongsan, habis kenapa kamu pindah pula kemari? Tanya Sin Chu. Itulah sebab kami menerima tipahnya gurumu, Nona. Tio Tai Hiap datang ke Hongsan baru di musim semi tahun ini. Ia kenal baik dengan kita. Tai Hiap gemar sekali pesiar. Bahkan Toan Ongya sering mengundang dia datang ke istana. Keluarga Toan ini, pada sebelum jaman Goan Tiaw, ada menjadi raja di tali, raja turun temurun, maka itu meski benar sekarang kedudukannya cuma sebagai Tiepeng Ciyang Su, pegawai negeri, rakyatnya saking kebiasaan tetap memanggil Hongya, raja muda atau pangeran. Selama yang paling belakang ini Toan Ongya hendak mengangkat dirinya menjadi raja. Sinona suku Ia melanjuti keterangannya. Semua suku kami diinlah menunjang padanya. Karena ini, Toan Ongya ingat kepada rombongannya Lang Ying, maka disayangi sekali ketika ketahuan Lang Ying menjadi penjahat. Tapi Tio Tai Hiap mengatur daya upaya supaya Lang Ying suka datang ke tali. Kami ada orang Cio Lim sini, dari itu Tio Tai Hiap yang menugaskan ayah untuk dapat membujuk Lang Ying itu. Tio Tai Hiap menugaskan kami datang ke Kun Beng dulu, untuk mengadakan perhubungan dengan Siawakong Tia. Baru sekarang Sin Chu sadar kenapa Siawakong Tia ketahui alamatnya. Tentulah kau yang membuka rahasi aku. Katanya. Nona itu bersenyum. Harap Nona maafkan aku yang telah menguntit kau. Bilangnya. Hanya berhenti sebentar, si Nona suku Ia berbicara pula. Aku ada mempunyai satu kakak misan yang menjadi salah satu sebawahannya Lang Ying itu, dengan kakak itu kami membuat perhubungan. Sudah tiga hari kami berada di sini, masih kami belum dapat menemui Lang Ying sendiri untuk berbicara dengannya. Kakak misanku itu bilang Lang Ying di Kekang Tau Kun, mungkin dia tidak berdaya. Baru kemarin ini ada datang beberapa pahlawan dari Kota Raja, satu di antaranya yang bernama Hantian ada saudara angkatnya Tau Kun. Tau Kun hendak dibujuk buat menjadi mata-matanya pahlawan-pahlawan itu. Tentang ini kakak misanku itu belum berani membebernya pada Lang Ying. Kamu telah dipancing masuk ke dalam rimba ini, itulah hasil tipu dayanya Hantian suami istri serta Tau Kun itu. Kabarnya semua pahlawan itu lihai apa pula yang menjadi kepala yang bernama Li Ham Chin. Cuma sebegitu saja. Kata Sin Chu, yang mendadak berhenti berkata. Sebab tiba-tiba ia ingat suatu apa. Keningnya lantas dikerutkan. Musuh berjumlah besar, baik Nona Ie jangan sembarangan. Kata si Nona Suku Ie, yang menyangka orang menyesal sudah omong besar tadi. Tidak ada artinya beberapa pahlawan itu. Sin Chu kata tertawa. Bersama-sama Yap To'ako, dapat aku melayani mereka. Apa yang aku khawatirkan ialah kami nanti melukai banyak orang bangsamu. Nona Suku Ie itu berpikir. Kalau Nona merasa pasti, suka aku membantu. Kemudian ia menawarkan diri. Ia mengeluarkan sehelai bendera kecil, yang bersulamkan dua ekor singa, terus ia serahkan itu kepada Sin Chu sambil menambahkan. Inilah bendera To'an Ongya. Tidak ada suku bangsa di Inlam yang tidak mengenal ini. Kalau Nona bisa mengalahkan To'o Kun serta beberapa pahlawan itu, bisalah kau gunai bendera ini untuk panggil menakluk Lang Ying itu. Inilah bagus, Sin Chu Girang menerima bendera itu. Bagus, katanya. Sekarang kau pimpinlah aku ke sarang mereka. Kawanan To'o Kun itu bersarang di atas bukit Taikim Nia di dalam rimba batu itu, itulah bukit tertinggi. Kesana si Nona Suku Ie mengajak Sin Chu dan Seng Lim. Mereka mesti berjalan berliku-liku dan naik dan turun, nyeplos di antara batu-batu tinggi seperti pedang atau tombak itu. Pula ada puncak-puncak yang dihubungi satu dengan lain dengan batu panjang aneh bagaikan jembatan. Syukur Sin Chu dan Seng Lim yang mengikuti si Nona Suku Ie itu, kalau tidak pastilah orang telah terhalang di tengah jalan saking sukarnya jalanan itu. Tatkala itu Seng waktu sudah mulai maghrib. Kagum Sin Chu menyaksikan keletakan tempat. Tidak tepat tempat seindah ini dijadikan sarang penjahat. Berkata ia, biarnya bukan untuk Toan Ong Ia, pasti suka aku membasmi mereka ini. Si Nona Suku Ie benar-benar mengenal baik rimba batu itu. Ia maju tanpa ragu-ragu sampai mereka berada di kaki bukit Taikim Nia itu. Di atas puncak terlihat sinar api. Nona itu khawatir terlihat orang jahat. Ia berkata, untuk sampai di puncak yang menjadi sarang penjahat itu perlu dilewatkan tiga puncak yang kecilan yang berada di jalanan mendaki ini, maka itu sampai di sini. Silahkan Nona maju sendiri. Aku doakan hasilmu. Setelah sarang penjahat pecah, nanti kita bertemu pula. Sin Chu menerima baik. Memang tidak dapat Nona itu turut menyerbu. Mereka berpisahan. Seberlalunya si Nona, Sin Chu berbicara pada Seng Lin, untuk bermupakatan. Selama berbicara, mereka berduduk di tanah. Sin Chu setuju masuk langsung, untuk melabrak kawanan penjahat itu. Lebih baik kita berpencar. Seng Lin memberi usul. Ia bicara sambil tertawa. Musulia Hai, mereka pun berjumlah besar, jangan kita sembrono. Baik kau yang menyerang dari depan, untuk melayani kawanan pahlawan kaisar itu. Aku akan masuk dari belakang, lebih dulu aku nanti membakar sarang mereka, supaya mereka bingung dan kacau, tanpa mereka ketahui berapa besarnya jumlah kita. Dengan musnahnya sarang mereka, Lang Ying lebih gampang dibujuk. Diam-diam Sin Chu mengagumi anak muda ini, yang pandai bekerja. Kalah kengsim kalau mereka berdua dipadu. Kengsim lebih banyak tembrang. Karena orang bicara dengan beralasan, keputusan lantas diambil. Maka itu, lantas juga mereka bekerja. Yang satu maju langsung dari depan, yang lain jalan ngitar ke belakang. Mereka akan turun tangan begitu lekas masing-masing sudah tiba, tak usah mereka saling memberi pertandaan lagi. Sin Chu berjalan cepat, ia berlari-lari. Puncak pertama dilewatkan tanpa penjaganya dapat mengetahui. Di puncak kedua ia terpergok, ia pun dipanah, tetapi ia melawan, dengan bunga emasnya ia robohkan penjaga itu. Ia kaget ketika ia melihat panah, yang dipakai menyerangnya, nancap di batu, suatu tandasi penyerang bukan semblarang orang. Karena ini, ia jadi waspada. Ia loloskan pakaian orang, untuk ia pakai. Dengan penyamarannya ini, ia menghampirkan puncak yang ketiga. Tiba-tiba dua bayangan menghampirkan padanya. Eh, Ciu Toako, kenapa kau tidak menjaga di bawah? Ia ditegur. Ia terkejut. Mahir ilmu ringan tubuhnya tetapi orang masih dapat mempergokinya. Ia tahu, si penjaga yang ia binasakan tadi rupanya orang Ciu dan ia disangka Ciu itu. Ia menyambut mereka dengan ayunan tangan, maka sekejap saja, dua-dua mereka roboh karena bunga emasnya. Memang, di puncak kedua dan ketiga, penjaga-penjaganya adalah orang-orang yang diandalkan tau kun. Tetapi mereka semua masih tidak dapat merintangi si nona. Sin Ciu maju terus hingga ia mendekati markas penjahat. Ia masih menyamar, cuaca pun suram, tidak gampang untuk orang mempergokinya. Orang pun tidak menyangka musuh dapat memasuki Ciu Lim yang terahasia itu. Demikian ia dikasih lewat tanpa teguran. Dari dalam terdengar ramai orang berpesta, dari orang yang main tebak-tebakan tangan. Puas mereka merayakan pesta kemenangannya. Sin Ciu kata dalam hatinya. Ia bersenyum mewah. Memang itulah pesta kemenangan. Hang Jie So, inilah jasamu yang besar. Terdengar suaranya Li Han Chin, yang tertawa lebar. Mereka telah terkurung, tinggal di bekutnya saja, tidaklah apa. Hang Jie Ko terluka sedikit. Loh Ya Chu terlalu memuji. Terdengar jawaban seorang wanita, tidak berani aku menerima jasa. Sebenarnya jasa harus didapatkan oleh Tau Te O Chu, yang mengijankan Ciu Lim dipakai sebagai gelanggang pancingan. Tapi dua titik itu sukar untuk dibekuknya. Li Han Chin tertawa pula. Sebenarnya, semuanya berjasa. Katanya pula. Sekarang ini Yang Chong Kean sudah tiba dikunbeng, maka kedua titik itu boleh kita serahkan saja padanya, lalu habislah tanggung jawab kita. Bahkan kita boleh mengharapi pahala. Tau Te O Chu, jikalau dikehendaki olahmu, boleh kau minta Yang Chong Kean bicarakan pada bokong tia supaya kaulah yang diangkat menjadi raja setempat di sini. Kalau itu sampai kejadian, sungguh tepat, jadi kau tidak usahlah menjadi raja dari rimba Ciu Lim ini. Aku juga tidak mengharapi jasa atau pangkat. Terdengar suara nyaring dan kasar dari Tau Kun. Hanya, aku tanya, boleh tidak kalau itu bocah si Iai diserahkan pada aku? Li Han Chin si pahlawan kaisar tertawa. Tahukah kau dia orang apa? Tanya pahlawan ini. Dialah puterinya Iekyam. Dialah si anak pemberontak yang dicari seribah ginda. Bagaimana kau dapat menghendaki dia? Agaknya Tau Kun terkejut. Dia puterinya Iekoklo. Katanya, oh, celaka aku, celaka aku. Coba aku mengetahuinya siang-siang, tidak nanti aku memikir gila-gila demikian. Iekyam sangat dihormati orang banyak, sekalipun Tau Kun, dia masih menghargainya. Apa? Kau juri untuk namanya Iekyam? Li Han Chin tanya. Menurut undang-undang pemerintah, siapa berdosa, kedosaannya turun kepada anak-anaknya, anak-anaknya itu akan dijadikan budak. Bocah itu sangat cantik, aku khawatir seribah ginda sendiri yang nanti menghendakinya. Kalau tidak, dengan mengodol banyak uang, ada harapan kau mendapatkan dia. Kembali pahlawan ini tertawa, hanya kali ini, tertawanya itu dibarengi sama suara memberbek di tenda gubuk, lalu sebuah sinar emas melesat masuk. Menyusul itu orang yang dipanggil Han Jie So menjerit keras, tubuhnya roboh. Satu sinar pun menyambar ke arah Li Han Chin, tetapi dia awas dan sebat, dia sempat mencabut goloknya dan menangkis, hingga sinar emas itu mental. Hanya, berbareng dengan itu, Shin Chu lompat masuk, matanya mendulik, pedangnya diputar. Tau Kun kaget hingga ia duduk menjublak. Kembali nona Ie mengayun tangannya, kali ini tiga bunga emas melesat dari tangannya. Han Jie Kou mengeluarkan teriakan mengerikan yang tertahan, tubuhnya lantas roboh, sebab sepotong Kim Hoa nancap di batang lehernya, hingga jiwanya segera melayang pergi. Kim Hoa yang kedua mengenai Tau Kun di saat itu kepala begal hendak menggeraki toyanya guna maju menyerang si nona begitu lekas ya sadar, cuma orang si Tau ini tidak dirampas jiwanya, melainkan ilmu silatnya yang dibikin musnah. Inilah sebab barusan dia masih menghargai Ie Kiam. Li Ham Chin menangkis Kim Hoa yang ketiga, terus ia tertawa terbahak-bahak. Ia dapatkan si nona seorang diri, ia tidak takut. Kau manusia celaka. Shin Chu menenggur. Hekpek, mau kau memberi ampun padamu, supaya kau insaf dan mengubah kelakuan, siapa tahu kau tetap menjadi kuku Garuda, bahkan kau mencelakai menteri setia. Sekarang kau tidak dapat ampun lagi. Shin Chu pun berani, ia lantas menerjang. Li Ham Chin membuat perlawanan. Tiga kali ia membuyarkan serangan si nona, lalu ia tertawa lebar. Kau tidak hendak memberi ampun padaku, apakah kau kira aku sudi memberi ampun padamu? Katanya, mengejek. Sahabat-sahabat, mari maju. Dia inilah puterinya si pengkhianat, dia mesti ditangkap hidup, jangan bikin dia mampus. Li Ham Chin membawa empat si Eweye, pahlawan, kecuali hantian yang telah terbinasa itu, masih ada tiga yang lainnya, yang semuanya pilihan, maka ia menganjurkan mereka ini maju mengepung nona Ie. Maka Shin Chu lantas saja terkurung. Nona itu bersenyum mewah. In main kan pedangnya melayani empat musuh itu. Ia perlihatkan ilmu pedang hian kie kiam hoat. Walaupun ketiga musuhnya gagah, ia membuatnya mereka itu repot. Syukur mereka mendapat bantuannya Li Ham Chin yang lihai itu, kalau tidak paslah siang-siang senjata mereka sudah terbabat kutung. Li Ham Chin itu berpokok ilmu silat tai kek pei. Ia telah memahamkan ilmu tangan kosong dan golok untuk beberapa puluh tahun, hebat perlawanannya itu, hingga ia membuat Shin Onai Ie menjadi penasaran dan sebal. Maka Shin Chu menyerang bukan main hebatnya. Pertempuran itu dasyat sekali, seluruh markas menjadi gempar. Tong Kun merayap bangun, ia tidak dapat berkelahi lagi tetapi ia bisa mementang bacotnya. Maka ia teriakil langging, yang ia panggil langceo Chu, untuk membantui dengan menggunakan barisan panah. Shin Chu dengar suara orang itu, ia menginsafinya bahaya. Ia mengarti tidak dapat ia berlaku ayal. Maka kembali ia desak Li Ham Chin, yang sudah mulai kewalahan, begitu lekas pahlawan tua itu mundur, ia mengayun tangannya menyambarkan tiga buah kim hoa. Dari tiga pahlawan, yang dua roboh seketika terkena bunga emas itu. Yang ketiga, yang paling liahai di antaranya, dapat menyelamatkan diri. Setelah itu sambil menuding, Shinona bentak Tau Kun. Telah aku mengampunkan jiwamu, kau masih tidak sudi menerima kebaikan hatiku. Jikalau kau masih mementang bacot, lihatlah ini dua contoh. Ia menunjuk kepada kedua pahlawan, dari yang mana yang satu terhajar matanya, yang satu lagi tertancap tenggorokannya. Setelah itu, tidak menghiraukan markas penjahat Kalut, Shin Chu mendesak pula Ham Chin. Tapi sambil berkelahi, ia melihat kelilingnya. Ia mendapat kenyataan di pintu ada menghalang seorang suku Ie yang berwokan dan matanya tajam beserta beberapa puluh tukang panah suku bangsa Ie. Ia menduga kepada Lang Ying. Tidak tempo lagi, ia keluarkan bendera sulam dua kepala singa, ia kibarkan itu untuk dilihat orang banyak sambil ia berkata dengan nyaring. Lang Ceo Chu, kaulah orang gagah bangsa Ie, mengapa kau membantu harimau mengganas? Kau tahu, Tuan Ong yang menggundang kau datang ke tali untuk melakukan usaha besar. Maka kau pikirlah masak-masak. Kemudian ia lemparkan bendera itu kepada ketua suku Ie itu. Lang Ying berdiri menjublak setelah ia menanggapi bendera itu. Lang Ceo Chu. Li Ham Chin berteriak. Jikalau kau menghendaki kekayaan dan pangkat mulia, akan aku mintakan Seri Baginda mengangkat kau menjadi Tauwisu dari Cio Lim ini. Lekas bekerjasama untuk membekuk pengkhianat ini. Belum lagi berhenti suaranya pahlawan raja ini, segera terdengar suara sangat berisik dari belakang markas, di mana nampak api berkobar-kobar. Lang Ying kaget bukan main. Ia tidak menduga kepada perbuatan Yap Seng Lim seorang, ia percaya markasnya sudah diserbu dari belakang dan telah dobol, bahkan ia tengah terkurung. Untuk sejenak ia tercengang, lantas ia berteriak keras. Siapa kesudian anugerah kamu bangsa Hon? Terus ia mengibaskan tangannya kepada pasukan panahnya. Mundur kamu. Habis itu, ia menghunus goloknya akan maju menerjang, untuk membantui Seng Chu. Li Ham Chin kaget bukan kepalang. Inilah ia tidak sangka. Tapi ia sangat licin. Mendadak saja ia berlompat, tangan kirinya diulur. Ia mainkan jurus dari Kim Nahoat, pukulan menangkap. Hebat gerakannya itu, sejenak saja, Lang Ying telah kena ditawan olehnya. Seng Chu kaget, ia menikam, tetapi lawan itu memajukan tubuhnya si pemimpin suku Ie itu. Terpaksa si Nona menarik pulang pedangnya. Baiklah. Seru si pahlawan. Mari kita mampus bersama. Seng Chu menyerang terus, ia membabat kuping tetapi gagal. Saban-saban tubuh Lang Ying digunakan sebagai tameng. Senang Ham Chin melihat kegagalan orang, bahwa orang sudah kewalahan, maka ia tertawa tergelak-gelak. Pengah pahlawan ini tertawa, mendadak ada seruan hebat di sebelah belakangnya, seruan bagaikan guntur, lalu tanda tersingkap, terlihat bayangan satu orang lompat menerjang masuk. Belum sempat Ham Chin melihat bayangan itu, ia sudah merasakan sakit hingga ke tulang-tulang. Sebab hanya dengan satu kali bergerak, selagi ia repot memelah diri dari serangan bertubi-lubi dari Sin Chu, tiba-tiba saja lengannya yang kanan kena orang cekuk dan ditekuk. Pasti sekali bayangan itu Seng Lim adanya. Seng Lim mempunyai kepandayan Tai Lekin Kong Chiu, lima jarinya memegang keras sekali, maka juga, satu kali dia mengerahkan tenaganya, Liham Chin tidak sanggup mempertahankan diri lagi, bahkan goloknya mental menghajar jidatnya sendiri. Untuk mencoba memelah diri, terpaksa ia melepaskan cekalannya kepada Lang Ying. Orang ia itu menjadi sangat gusar, begitu ia merdeka, ia ayun goloknya ke arah pahlawan ini, maka pada detik itu juga, tubuh si pahlawan kena terbacok menjadi dua potong. Dalam saat kacau itu, Tau Kun sudah menyingkirkan diri. Pahlawan yang terakhir telah kena dibinasakan Seng Chu, yang meninggalkan Liham Chin selekasnya musuh ini dicekuk Seng Lim. Maka itu, dengan yang mati dan kabur, habislah kawanan penjahat kecuali orang-orangnya Lang Ying. Mereka ini lantas mencoba memadamkan api. Tetapi Lang Ying tertawa berkaka. Biarlah semua terbakar habis. Kita toh telah bebas dari kawanan anjing itu hingga sekarang kita semua dapat pergi ke tali kepada Tuan Ongya. Memang, tidak selayaknya kita melanjuti pekerjaan kita ini, cuma-cuma kita dicaci dan dikutuk bangsa kita. Ada yang menimpali ketua itu. Dia ini ialah kakak Nisan dari si Nona Sukui itu. Nona itu sudah lantas muncul, dalam kegirangannya ia tubruk Seng Chu yang ia rangkul. Saking girang ia sampai tidak dapat berkata-kata. Malam itu juga Lang Ying hendak meninggalkan Chiu Lim. Kapan penduduk yang berdekatan memperoleh kabar, mereka datang berduyun-duyun. Di hadapan mereka itu Lang Ying mengutarakan keputusannya untuk menukar kera hidup. Ia mendapat sambutan riu rendah. Bahkan di depan rimba batu itu segera diadakan pesta besar, orang menyebelih babi dan kambing, orang menari-nari dan bernyanyi-nganyi selama tiga hari. Semua penduduk di dekat-dekat situ turut ambil bagian dalam pesta besar yang sangat meriah itu. Adalah tiga hari kemudian, baru rombongannya Lang Ying itu berangkat menuju ke tali. Seng Lim bersama Seng Chu tidak dapat menunggu sampai tiga hari. Di hari pertama, sehabis menghadiri pesta, mereka pamitan dari Lang Ying semua, kemudian mereka berangkat ke lebih dulu. Dari Chiu Lim ke tali, perjalanan ada seribu li lebih dan mesti melintasi pegunungan atau tanah datar tinggi, perjalanan pun sukar, maka sudah empat-lima hari, kedua orang muda itu masih berada di tanah pegunungan yang tinggi atau hutan berlukar. Selama itu Seng Lim bersikap sangat telaten terhadap Seng Chu hingga Sinona puas dengan teman seperjalanan ini. Si pemuda tidak menyebabkan orang gembira tetapi juga ia tidak menyebalkan. Seng Chu pun puas dengan perjalanan ini walaupun kawannya tidak pandai bernyanyi atau bersenandung. Sebagai gantinya, di rimba-rimba ada burung-burung dengan pelbagai ragam bunyinya, ada bunga-bunga yang indah dan harum semerbak, ada sungai-sungai atau wair yang indah. Ada sebuah pohon yang menarik perhatiannya Nona Ie selama perjalanannya ini. Pohon itu kedapatan di sepanjang jalan. Itulah pohon yang dinamakan Tai Cheng Sie atau hijau besar. Yang penduduk setempat namakan Bong Sui Sye atau Pohon Angin dan Air. Yang daunnya sangat lebat dan mendatangkan keteduhan, yang batangnya mirip cengkeraman naga. Yang duduknya di tanah kuat sekali. Daunnya pun hijau di empat musim. Hingga orang memandangnya sebagai alamat usia muda dan penghidupan. Memperhatikan pohon ini, Seng Chu mendapat suatu kesan baru. Pernah dia mengumpamai tiat kengsim dengan bunga mawar di dalam taman di Kang Lam dan Yap Chong Liu seperti pohon cemara di dataran In Lam atau Kui Chiu, maka sekarang ia nampak Yap Seng Lim bagaikan pohon Tai Cheng itu, pohon yang angkar dan berjiwa. Hanya ia bimbang, ia lebih suka bernaung di pohon yang teduh nyaman itu atau berada di antara pohon bunga mawar untuk bersenandung. Akhir-akhirnya mereka mulai memasuki juga wilayah tali. Masih jalanan pegunungan yang mesti ditempu. Demikian pada suatu hari, tibalah mereka di tempat yang dinamakan Anggaipo atau Tanjakan Lembah Merah. Seng Chu menjadi girang, karena pernah ia memperoleh keterangan, selewatnya lamping ini, lagi dua hari mereka bakal sampai di tali. Ia girang dan lupa letihnya karena ia merasa bakal segera bertemu gurunya. Begitulah ia mendahului Seng Lim untuk jalan di depan. Jalanan luar biasa sukar, manusia masih mending, tetapi kuda lelah bukan main. Maka kesudahannya, berdua mereka menuntun kuda mereka. Orang bilang Tian Chu Biopo paling tinggi dan Anggaipo paling berbahaya, inilah benar. Sinona kata menghela nafas. Seng Lim sebaliknya tertawa dan berkata. Orang bilang tali paling indah pemandangan alamnya, selewatnya tempat sukar ini orang akan melihat tempat indah seperti taman bunga toh. Aku lihat inilah kehendak Tian, yang merencanakan manusia mesti bersusah payah dulu baru beri yang gembira. Demikian penghidupan manusia, demikian juga jalanan. Sin Chu ketarik pada kata-kata si pemuda ini, ia merasakan itu ada filsafatnya. Biarnya sukar, orang pun dapat juga mendaki Anggaipo itu, maka setibanya di atas tanjakan, kuda mereka sengal-sengal, napasnya mengorong keras, mereka sendiri pun mesti duduk beristirahat. Di sini mereka merasa hati mereka terbuka. Di hadapan mereka terbentang pemandangan alam yang menarik hari. Kau benar, kata Sin Chu tertawa. Lihat di sana, habis gunung-gunung tinggi lalu tanah rendah dan rata. Tiba-tiba saja si nona teringat pula pada tiat kengsim, hanya kapan ia berpaling, ia menampak kiap senglim yang sederhana, polos bagaikan anak dusun. Sendirinya ia merasakan mukanya panas, ia jengah walaupun senglim tidak tahu apa yang orang pikir dalam hatinya. Tidak pernah dia memikir kepada kengsim. Sin Chu bertunduk, ia merasakan pikirannya kacau. Di dalam otaknya, ia berkutat seorang diri. Ia menjadi sadar kapan kupingnya mendengar suara meringkiknya kuda di bawah tanjakan. Mendadak saja ia berseru-seru. Chiaoya Saichu Chiaoya Saichu Senglim heran. Apa? Tanyanya. Kudaku yang hilang. Kudaku yang hilang. Menyahut si nona. Kau berdiam di sini melihat kuda kita, aku hendak pergi melihat ke sana. Tanpa menanti jawaban si anak muda, ia lari turun tanjakan. Terima kasih telah menonton!